Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan Jili 77. Mereka benar-benar mati, desis salah seorang kawannya. Pemimpin gerombolan itu menjadi tegang. Sementara, Mahisa Murti berkata, menirahlah kalian. Kalian akan menjadi tawanan kami. Persetan, geram pemimpin gerombolan itu, kami akan em-em bunuh kalian. Siapa yang tidak mau em mendengarkan perintah kami, akan mengalami nasib seperti ketiga orang itu atau kedua orang lainnya yang agaknya kini telah menjadi abu di dalam api itu, geram Mahisa Pukat. Pemimpin gerombolan itu em-emang menjadi ragu-ragu. Tetapi ternyata bahwa ia tidak mudah untuk meniarah menghadapi keadaan. Karena itu, maka ia pun telah em-em berikan isyarat kepada seluruh pengikutnya untuk berkumpul. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari apa yang akan terjadi. Namun Mahisa Murti masih em-em peringatkan, semakin banyak orang di sini, maka semakin banyak orang yang akan mati. Pemimpin gerombolan itu tidak menjawab. Sementara itu, beberapa orang pengikutnya telah berlari-lari melingkari api yang menyala itu dan berkumpul di dekat pemimpinnya. Namun mereka em-emang menjadi heran, bahwa beberapa orang kawan em mereka telah terbaring diam tidak jauh dari seongguk api yang em menggapai langit itu. Apa yang terjadi, desis seseorang. Tetapi pemimpinnya berteriak. Kita harus em-em mencar dan menyerang orang-orang itu dari segala penjuru. Kalian harus dengan cepat meloncat mendekat dan em-em bunuh mereka semuanya. Berhati-hatilah. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menyadari, bahwa pemimpin segerombolan orang itu em-em miliki pengalaman yang cukup luas, sehingga ia dapat dengan cepat mengambil sikap menghadapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang sangat berbahaya itu. Namun Mahisa Murti pun dengan cepat tanggap pula. Karena itu, MAK Ia pun berkata, Mahisa Semu dan Paman Wantilan. Hati-hati dengan Mi Isar Pada. Mereka akan menyerang dari segala arah. Amping, kau harus menyesuaikan dirimu. Mahisa Amping sama sekali tidak menjadi ketakutan melihat perkembangan keadaan. Yang mengherankan bagi Wantilan, bibinya pun nampak tetap tabah. Bahkan nampaknya Nisar Pada sudah pasrah, sehingga karena itu, maka sama sekali tidak terbayang lagi ketakutan di matanya. Adalah di luar dugaan Wantilan ketika bibinya berkata, berhati-hatilah anak-anak muda. Jangan hiraukan aku. Sepeninggal Pamanmu, kisar pada, maka hidup tidak penting lagi bagiku. Karena itu, maka kalian harus lebih em-em perhatikan diri kalian masing-masing. Wantilan tidak sempat menjawab. Sementara itu, pemimpin gerombolan itu pun berteriak, cepat. Lakukan, sekarang. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M memang tidak em-em punya kesempatan lagi. Ia em-emang dapat mengurangi lawannya dengan melontarkan serangan ke arah mereka yang sedang berlari-lari itu. Tetapi itu tidak banyak berarti, karena dalam waktu singkat, yang lain telah mencapai mereka berdua, bahkan Mahisa Semu dan Wantilan. Karena itu, maka keduanya justru lebih senang menunggu mereka dengan mengeterapkan kekuatan ilmu mereka yang lain. Dalam setiap sentuhan dengan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka orang-orang dalam gerombolan itu akan kehilangan sebagian dari tenaga M mereka. Namun di samping itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah pula em-em persiapkan diri untuk em-em berikan pukulan terakhir kepada orang-orang yang benar-benar telah em menjadi liar itu. Sebenarnya lah sejenak kemudian, orang-orang itu telah berloncatan menyerang. Mahisa Semu telah siap menunggu mereka dengan pedang di tangan. Demikian pula Wantilan. Sementara itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah menggenggam pedang pula yang bukan saja dipergunakan sebagai senjata, tetapi lewat pedang itu, keduanya mampu mengeterapkan ilmunya, sehingga benturan senjatanya akan em-em miliki akibat yang sama sebagaimana sentuhan-sentuhan wadaknya sendiri. Menghisap sebagian dari kekuatan lawannya. Sejenak kemudian, telah terjadi benturan iya yang sengit antara kekuatan segerombolan orang itu em melawan anak-anak muda yang menyebut dirinya pengembara itu. Dengan tangkasnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru telah meni ongsong orang-orang yang datang menyerang itu. Pedangnya berputaran menggapai senjata-senjata lawannya. Dalam setiap sentuhan maka telah terjadi getaran-getaran aneh yang bagaikan em menghisap arus darah lawannya. Tetapi lawan-lawan kedua orang anak muda itu tidak segera menyadari keadaan mereka. Bahkan mereka telah bergerak berputar-putar dengan cepat. Mahisa semuh dengan cepat pula em mengalami kesulitan menghadapi beberapa orang. Demikian pula wantilan. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang em memang telah em menjadi marah sekali setelah orang-orang itu em bakar rumah kisar pada, telah em memutuskan untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, maka sejenak KM Udian, keduanya tidak lagi hanya berusaha em menghisap kekuatan lawan dan em biarkan mereka terjatuh karena kehabisan tenaga. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat benar-benar telah em-em pergunakan pedang mereka untuk mengoyak kulit lawan-lawan mereka. Demikianlah, sejenak kemudian, beberapa orang yang bertempur melawan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat terkejut mengalami benturan-benturan senjata yang sangat keras. Dua orang sekaligus telah kehilangan senjata mereka, karena terlempar beberapa langkah daripadanya. Dungu kau, geram pemimpin gerombolan itu, ambil senjatamu. Aku akan melindungimu. Kedua orang itu em memang terlampau percaya kepada pemimpinnya. Karena itu, maka keduanya pun telah meloncat em memungut senjata-senjata mereka yang terlepas. Namun ketika mereka em-em bungkuk, maka terasa ujung pedang lawannya telah menghunjam ke lembung em mereka. Ternyata Mahisa Pukat tidak em-em biarkan kedua orang itu em-em ungut senjata mereka. Dengan tangkas ia meloncat dan dengan kecepatan ia yang sulit ditangkap oleh Matthew Wadak, maka ujung pedangnya telah em menghunjam bukan saja pada salah seorang di antara mereka. Tetapi kedua-duanya, hanya dalam waktu sekejap. Pemimpin gerombolan itu terlambat mencegahnya. Ketika ia meloncat menyerang Mahisa Pukat, MAK Mahisa Murtilah Yeang meloncat maju. Dengan kuatnya Mahisa Murti, telah em-em ngangkat pedang Yeang terjulur lurus ke arah leher Mahisa Pukat. Hampir saja pemimpin gerombolan itu kehilangan pedangnya. Namun sentuhan Yeang terjadi, telah berpengaruh atas kekuatannya meskipun tidak terlalu cepat. Adalah di luar perhitungan pemimpin gerombolan itu, bahwa api yang em-em nyala di rumah nyisar pada itu telah memanggil beberapa orang tetangga yang ternyata cukup em-em miliki keberanian. Mereka berlari-larian keluar rumah mereka dan em mendatangi rumah Yeang terbakar itu. Tetapi api sudah mencekam seluruh rumah itu, sehingga sulit bagi mereka untuk berusaha em-em adamkannya. Nyisar pada tidak em-em bunyi ikan tanda bahaya, desis salah seorang tetangganya. Tetapi bukan kebakaran biasa, sahut yang lain. Mereka tertegun ketika mereka kemudian melihat pertempuran di halaman sebelah rumah Nyisar pada itu. Ternyata empat orang Yeang sedang melindungi Nyisar pada dan seorang anak kecil harus bertempur melawan segerombolan orang Yeang agaknya cukup garang. Karena itu, maka tetangga-tetangga Nyisar pada itu pun telah dengan hati-hati mendekati mereka yang sedang bertempur dengan em-em bawa senjata apa saja Yeang dapat mereka bawa, sebagaimana ketika mereka pergi ke metu air di hutan kecil di tengah-tengah tanah milik Nyisar pada itu. Kedatangan mereka ternyata telah em-em peringan tugas Mahisa Semu dan Wantilan. Tetangga-tetangga yang berdatangan itu telah turun pula ke medan pertempuran yang sengit itu. Tetapi orang-orang itu em-em-em menjadi agak bingung. Pertempuran itu tiba-tiba saja telah em menjadi kacau. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berputaran di seluruh arna pertempuran. Namun dengan demikian, maka keadaan Mahisa Semu dan Wantilan menjadi semakin baik. Tetapi kedatangan orang-orang padukuhan itu telah em-em buat sikap Mahisa Murti dan Mahisa Pukat agak berubah. Mereka berusaha menyesuaikan diri dengan kehadiran orang-orang itu. Namun ternyata gerombolan orang-orang Yeang em-em bakar rumah Nyisar pada dan dengan serta em-erta telah ingin em-em bunuh semua orang, bukan sekedar untuk menakut-nakuti itu, telah mengalami nasib yang buruk. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Yang berloncatan berkeliling serta em-em utar pedangnya menyambar Niambar telah bersentuhan hampir dengan semua senjata lawannya. Bahkan ada yang harus menangkis serangan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat beberapa kali. Sedangkan dua orang yang lengah ternyata tidak mampu lagi menghindari goresan senjata kedua orang anak muda itu. Keadaan itu diperburuk dengan campur tangan tetangga-tetangga yang jumlahnya semakin lama semakin banyak. Mereka Yeang merasa tidak berarti lagi jika mereka berusaha untuk em-em adamkan api yang telah menialimuti seluruh bangunan rumah Niisar pada itu, Yeang bahkan satu dua batang kayu telah mulai runtuh, telah menumpahkan kemarahan mereka kepada orang-orang Yeang bertemur itu. Mereka menduga, bahwa orang-orang itulah Yeang telah em-em belakar rumah Niisar pada. Seorang yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata kapak pembelah kayu Yeang tidak terlalu besar, tetapi bertangkai agak panjang, telah berteriak, Wan Tilan, siapakah orang-orang ini? Mereka telah em-em belakar rumah Niisar pada dan berusaha untuk em-em bunuh kami semua, jawab Wan Tilan. Namun suaranya terputus ketika senjata lawannya hampir saja menyambar keningnya. Namun sementara itu, orang-orang padukuhan itu telah banyak Yeang melibatkan diri sehingga sebagian dari gerombolan itu harus menahan mereka. Meskipun tetangga-tetangga Niisar pada itu bukan orang-orang berilmu, tetapi jumlah mereka cukup banyak, sementara anak-anak muda yang mengaku pengembara itu masih tetap merupakan kekuatan yang ternyata sulit untuk diimbangi. Pemimpin gerombolan itu sama sekali tidak em menduga bahwa orang-orangnya begitu cepat susut. Tidak hanya terluka, tetapi mereka benar-benar telah terbunuh. Bahkan, ada di antara mereka yang berada di dalam api dan tidak sempat diselamatkan lagi. Karena itu, maka pemimpin gerombolan itu benar-benar telah mengacaukan semua rencananya. Orang-orang itu dengan garangnya telah bertempur dalam kelompok-kelompok kecil menghadapi para pengikut gerombolan itu. Apalagi di antara gerombolan itu ada yang telah kehilangan sebagian dari kekuatan mereka setelah senjata mereka beberapa kali bersentuhan dengan senjata Mahisa Murti atau Mahisa Pukat. Karena itu, maka pemimpin gerombolan itu tidak em mempunyai pilihan lain daripada melarikan diri dari arna pertempuran. Ia sadar, bahwa semakin lama mereka bertempur, maka korban akan menjadi semakin banyak jatuh. Beberapa saat kemudian pemimpin gerombolan itu masih berusaha untuk M.M. pertahankan dirinya. Namun kemudian, ketika tenaganya dirasa mulai menyusut, ia pun telah M.M. berikan isyarat kepada orang-orangnya. Selain kenyataan Yeang dihadapinya, juga karena ia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Dalam waktu Yeang pendek, maka orang-orang Yeang tersisa dari gerombolan itu telah berusaha untuk mengacaukan arna. Mereka berloncatan silang-menyelang bercampur baur dalam usaha mereka untuk meninggalkan medan itu. Pertempuran itu M.M.M. menjadi kacau. Orang-orang padukuhan itu seakan-akan telah kehilangan sasaran. Lawan dari kawan-kawan mereka saling berbaur dan bahkan dalam kesempatan itu gerombolan Yeang datang M.M. bakar rumah Nisar pada itu masih sempet melukai beberapa orang. Mahisa semu dan wantilan justru menjadi semakin sulit untuk melindungi Nisar pada. Namun keduanya ternyata berhasil M.M. menghalau setiap orang yang berusaha mendekati Nisar pada itu. Namun beberapa saat kemudian, orang-orang Yeang tersisa dari gerombolan itu telah berloncatan M.M. Asuki B.angan pepohonan Yeang ada di halaman itu. Api Yeang berkobar menelan rumah Nisar pada M.M.M. menerangi seluruh halaman depan, samping dan kebong di belakang. Tetapi pohon-pohon perdu dan bahkan pohon buah-buahan di kebong telah M.M. buat bayangan Yeang kegelapan. Namun berbeda dengan orang-orang padukuhan Yeang menjadi bingung, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka ketika beberapa orang Yeang tersisa itu M.M. larikan diri, maka Mahisa Pukat sempat menghentikan seorang di antaranya dan dengan sekali hentak, maka orang itu telah terlempar jatuh berguling di tanah. Mahisa Pukat M.M. memang tidak M.M. pergunakan senjatanya, tetapi dengan tangannya Mahisa Pukat telah M.M. buatnya tidak berdaya sama sekali. Namun dalam pada itu, pemimpin gerombolan Yeang selalu diawasi oleh Mahisa Murti sempat berlari M.M. nyusup ke dalam bayangan pepohonan. Mahisa Murti yang menganggap orang itu bertanggung jawab, tidak melepaskannya. Ia pun meloncat mengejarnya ke kebun belakang. Tetapi orang itu ternyata telah sempat berlari mendekati dinding halaman, sehingga menurut perhitungan Mahisa Murti, ia tidak akan sempat mencapai orang itu sebelum orang itu meloncat keluar. Karena itu, daripada kehilangan orang itu, maka Mahisa Murti telah berhenti berlari. Memusatkan nalar budinya dan mengetrapkan ilmunya. Sesaat pemimpin gerombolan itu meloncat dengan tangkasnya, maka Mahisa Murti telah mengangkat tangannya dengan M.M. buka telapak tangannya menghadap ke arah pemimpin gerombolan Yeang melarikan diri itu. Sebuah kilatan cahaya telah meloncat dari telapak tangannya dan menyambar pemimpin gerombolan itu di arah kakinya tepat pada saat pemimpin gerombolan itu M.N.I. entuh bibir dinding halaman. Terdengar pemimpin gerombolan itu berdesis M. menahan sakit. Namun dengan demikian, maka ia tidak lagi M.M. puh berdiri di atas dinding itu. Karena itu, maka ia pun telah terjatuh keluar dinding halaman. Tetapi malang baginya. Bukan saja kakinya Yeang telah dihancurkan oleh kekuatan ilmu Mahisa Murti, tetapi bibir dinding halaman yang terbuat dari batu itu telah pecah pula dan jatuh menimpannya. Sejenak kemudian Mahisa Murti berlari pula menyusulnya. Ia pun telah meloncati dinding itu pula. Namun ketika ia berjongkok di sisi pemimpin gerombolan yang jatuh dan tertipa bibir dinding batu itu, ia pun melihat bahwa pemimpin gerombolan itu sama sekali sudah tidak bergerak lagi. Batu Yeang runtuh itu telah M.M. bunuhnya. Karena itu, maka Mahisa Murti pun telah kehilangan orang Yeang akan dapat M.M. berikan keterangan tentang niat gerombolan itu yang sebenarnya. Meskipun seandainya ada satu dua orang pengikutnya Yeang dapat ditangkapnya, tetapi orang itu tentu tidak akan dapat M.M. berikan keterangan selengkap orang Yeang meniabut dirinya sarpa wareng itu. Sesaat kemudian, maka Mahisa Murti pun telah melangkah kembali ke halaman samping. Ternyata hanya ada satu dua orang saja yang berhasil lolos. Mahisa Pukat sempat menangkap beberapa orang, hidup atau mati. Orang-orang padukuhan itu pun berhasil menggagalkan orang yang tersisa sehingga mereka tidak sempat meninggalkan halaman itu. Ternyata beberapa orang telah tertangkap. Yang lain telah terluka dan tidak dapat melarikan diri lagi. Bahkan beberapa orang kawan mereka telah terbunuh pula, termasuk pemimpin gerombolan itu. Mahisa Pukat yang sempat M.M. maksa salah seorang Yeang ditangkapnya untuk berbicara, mendapat keterangan bahwa yang mereka lakukan adalah semata M.A. Ternyata karena dendam atas kematian beberapa orang Yeang telah diupah untuk M.A. rampas tanah dan M.A. air di tengah-tengahnya bersama dengan Ki Bekel dan beberapa orang-orangnya. Kita kumpulkan M.R.K. Yeang terluka, yang terbunuh dan Yeang masih hidup, berkata Mahisa Murti. Namun ia pun berkata pula, rawat kawan-kawan kita sendiri. Jangan sampai justru dilupakan. Tetangga-tetangga Ni Isarpada telah melakukannya dengan cepat. Sementara Wantilan telah menuntun Ni Isarpada dan M.M. bawanya ke bawah sebatang pohon yang rimbun. Duduklah Bibi, beristirahatlah, berkata Wantilan. Aku tidak apa-apa, Wantilan, jawab Bibi Ni A. Tetapi Bibi perlu beristirahat, desak Wantilan Yeang melihat bibinya terlalu letih. Tetapi ngisar pada M. mencoba untuk M.engelak. Katanya, aku tidak apa-apa. Aku tidak mengalami kejutan Jiwani maupun Badani. Peristiwa ini tidak menggoncangkan perasaanku. Sudah aku katakan, sepeninggal pamanmu, perasaanku pun telah mati. Bibi tidak boleh berkata begitu, desis Wantilan. Bibi harus bangkit dan tetap tegar untuk menggantikan kedudukan paman. Tetapi pandangan nyisar pada Yeang kosong menatap lidah api. Yeang melonjak-lonjak M. mencengkam sisa-sisa rumahnya yang semakin lama justru M. menjadi semakin surut. Atap rumah nyisar pada dari pendapa sampai ke dapur sudah runtuh sama sekali. Dalam pada itu, selagi orang-orang padukuhan itu sibuk mengumpulkan orang-orang-orangnya Yeang menjadi korban usaha untuk M. embalas dendam, Kibuyut sedang berpacu menuju ke tempat itu. Malam itu, beberapa orang peronda di rumahnya telah mendapat pemberitahuan dari para peronda di mulut lorong, bahwa M. mereka telah melihat api Yeang M. eme nyala di padukuhan yang agak jauh. Api Yeang tentu berasal dari kebakaran yang besar sehingga nyalanya tampak M. eme rah di langit. Dua orang peronda di rumah Kibuyut itu telah M. eme buktikannya. Dan mereka M. eme ngambil kesimpulan, bahwa ada rumah yang terbakar. Tetapi M. mereka M. emang menjadi heran, bahwa mereka tidak mendengar isyarat apapun juga. Ada Yeang tidak wajar, berkata peronda itu. Kita harus melaporkannya kepada Kibuyut, sahut yang lain. Sebenarnya lah, maka para peronda itu telah M. eme beranikan diri untuk M. eme bangunkan Kibuyut, sebagaimana pesan Kibuyut sendiri. Jika keadaan yang khusus M. eme merlukannya, maka ia harus dibangunkannya. Kibuyut yang mendapat keterangan dari para peronda itu pun telah pergi ke gardu di mulut lorong. Ternyata ia pun melihat api itu. Tetapi tanpa isyarat apapun juga. Kita akan pergi ke sana, berkata Kibuyut. Para peronda itu M. emang menjadi cemas. Mereka bukan orang-orang Yeang terlatih baik untuk menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi seperti di dekat metu air Yeang sedang diperebutkan itu. Tetapi mereka tidak dapat menolak ketika Kibuyut M. eme merintahkan mereka untuk bersiap. Kita akan berkuda M. eme nuju ke api itu. Nampaknya di padukuhan tempat tinggal Nii Serpada, berkata Kibuyut. Beberapa orang pun telah bersiap. Gamel Yeang melayani kuda-kuda Kibuyut pun telah dibangunkan untuk menyiapkan tiga ekor kuda dibantu oleh para peronda. Sejenak kemudian, maka Kibuyut pun telah berpacu menuju ke tempat api yang justru mulai susut diiringi oleh dua orang peronda yang bersenjata. Mereka berpacu di tengah-tengah bulak di gelapnya malam. Namun karena jalan-jalan itu sudah sering emereka lalui, maka emereka dapat eme mengenalinya dengan baik, di mana emereka harus menyusut kecepatan, di mana mereka dapat berpacu dengan kecepatan penuh karena jalan lurus dan rata. Beberapa saat K. emudian, mereka telah eme emasuki. Padukuhan yang mereka tuju. Kibuyut pun segera mengenali tempat itu meskipun ia belum sampai ke tujuan. Tentu rumah nyisar pada, desis Kibuyut. Kedua peronda itu tidak menjawab. Tetapi mereka menjadi semakin tegang. Tentu sudah terjadi sesuatu di rumah itu. Jika tidak, maka tentu sudah terdengar isyarat. Sebenarnya lah, ketika mereka eme memasuki halaman rumah itu, maka yang mereka ketemukan justru adalah orang-orang yang sedang mengumpulkan mereka yang menjadi korban dalam pertempuran itu dari kedua belah pihak. Dengan serta emerta Kibuyut pun telah eme meloncat turun. Ternyata beberapa orang masih saja sibuk di halaman samping, sementara Wan Silan masih saja menunggu ini isar pada yang berdiri tegak eme memandangi api yang mulai susut. Apa yang terjadi bertanya Kibuyut? Kibuyut, desis Wan Silan. Ya, jawab Kibuyut, ketika aku mendapat laporan bahwa ada kebakaran, maka aku sudah curiga. Beberapa orang datang untuk eme embalas dendam kematian kawan-kawannya, jawab Wan Silan. Kibuyut yang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun bertanya, dimanakah anak-anak muda yang mengaku pengembara itu? Wan Silan pun melayangkan tatapan matanya sambil menjawab, Mereka ada di sebelah pohon pucang itu. Di sebelah orang-orang yang terluka dan terbunuh dibaringkan. Kibuyut pun telah melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pula. Kemudian agak emneri Mahisa semua berdiri bersama Mahisa Mping Yeang termangu-mangu. Syukurlah jika mereka masih ada di sini, Desis Kibuyut. Hampir saja mereka meninggalkan tempat ini. Untunglah mereka masih bersedia aku tahan untuk sehari lagi, menunggu kesediaan Kibuyut untuk datang, jawab Wan Silan. Ketika Kibuyut melangkah emendekatinya, maka Kibuyut pun telah berada di tempat itu pula. Seperti Kibuyut, maka mereka pun telah emenemui Mahisa Murti dan saudara-saudaranya. Sejenak kemudian, ketika api menjadi semakin menyusut, maka Kibayut telah duduk bersama Kibuyut, Anak-anak muda Yeang mengaku pengembara itu bersama Ni Isarpada dan Wan Tilan. Namun seperti yang pernah diucapkan, Ni Isarpada itu seakan-akan sudah tidak peduli apa saja Yeang telah terjadi atas rumahnya. Tanah dan matu air itu telah diselamatkan. Wan Tilan, rasa-rasanya tidak ada lagi Yeang penting bagiku menghadapi masa depan. Kau telah datang dan tanah dan matu air itu masih tetapai menjadi hak kita. Hakmu. Apalagi? Sisa hidupku sudah tidak penting lagi, berkata Ni Isarpada. Tidak, Wan Tilan berkata lantang, Bibi harus tetap hidup. Bibilah Yeang akan menggantikan paman di sini. Kibuyut akan emengatur segala-galanya. Tetapi Ni Isarpada tertawa. Katanya, Sudah aku katakan sebagaimana dikatakan oleh pamanmu. Kau adalah pewaris tanah itu. Kau akan meneruskan tugas pamanmu. Bukan saja emeng belasai tanah kita sendiri, tetapi sejauh kemungkinan Yeang dapat kau lakukan, maka kau akan emeng belasai tanah di sekitarmu. Bibi, Wan Tilan emeng otong dengan serta merta, dengar. Bibi, aku besok akan meninggalkan tempat ini. Ni Isarpada terkejut. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi suram. Dipandanginya Wan Tilan dengan tatapan meter redup. Kenapa kau akan pergi Wan Tilan? Apakah kau emeng nolak? Pesan pamanmu itu bertanya Ni Isarpada. Tidak, Bibi. Sama sekali tidak. Aku junjung tinggi pesan paman Sarpada. Karena itu, aku harus mendapatkan bekal untuk emeng pertahankan tanah itu. Bukankah yang terjadi merupakan satu pengalaman Yeang pahit? Jawab Wan Tilan. Apa Yeang akan kau lakukan? Bertanya bibinya. Aku akan berguru Bibi, jawab Wan Tilan. Nyisar pada termangu-mangu sejenak. Kemudian, hampir di luar sadarnya ia telah berpaling kepada kibuyut untuk minta pertimbangan. Berguru adalah satu kewajiban bagi setiap orang Ni I. Mungkin Wan Tilan eme rasa dirinya belum cukup bekal untuk menerima tugas yang dilimpahkan oleh pamannya. Karena itu, maka ia ingin minta waktu, berkata kibuyut. Selama ini aku akan mohon kibuyut untuk eme-em bantu Bibi. Sampai saatnya aku kembali untuk mengembang tugas ini, berkata Wan Tilan. Nyisar pada masih tetap berdiam diri. Dipandanginya api yang telah hampir padam sama sekali. Di sana sini masih ada potongan-potongan kayu yang eme nyala. Tetapi nyalanya tidak lagi melonjak tinggi. Namun kemudian Nyisar pada itu justru bertanya kepada kibuyut, kibuyut, apakah yang harus aku lakukan? Rumahku sudah terbakar. Tidak ada lagi tempat untuk berpeduh. Jika Wan Tilan pergi, maka aku akan kehilangan semuanya meskipun tanah dan matu air itu masih tetap menjadi milikku. Tidak Bibi, berkata Wan Tilan, aku tidak akan meninggalkan Bibi. Aku hanya mohon Bibi eme-em berikan waktu kepadaku untuk menuntut ilmu. Itu saja. Pada saatnya aku akan kembali kepada Bibi dan melakukan tugas sebagaimana dipesankan oleh Paman. Kapan kau akan kembali Wan Tilan? Kau tahu, umurku tinggal sepanjang umur jagung, berkata Nyisar pada. Jangan merasa begitu Bibi. Jangan mendahului kehendak yang Maha Agung. Semuanya akan terjadi sebagaimana harus terjadi. Apapun yang kita duga, tetapi kehendak yang Maha Agung lah yang akan terjadi, sahut Wan Tilan. Nyisar pada pun M.M. ngangguk-angguk. Katanya, ya, aku mengerti. Nii, berkata Kibuyut, aku tahu apa yang telah dilakukan oleh Kisar pada selama ini. Sudah barang tentu, aku harus berterima kasih kepadanya. Ia telah M.M. berikan kesempatan kepada banyak orang untuk ikut menikmati miliknya. Bukan hanya para tetangga yang M.M. punya tanah di sekitar tanah Kisar pada sajalah yang ikut menikmati hasil Nia. Tetapi juga mereka yang berkesempatan ikut menggarap sawah, mendapat upah dari kerja di sawah itu. Juga mereka yang ikut menuai padi dengan mendapatkan bawon. Nii yang cukup untuk M.M. bantu meringankan beban banyak keluarga. Karena itu Nii Sar pada tidak usah bingung. Aku berjanji bahwa dalam waktu sebulan rumah Nii Sar pada sudah berdiri lagi meskipun barangkali tidak sebesar yang telah terbakar. Sementara itu Nii Sar pada dapat tinggal di banjar. Atau jika Nii Sar pada keberatan. Nii Sar pada dapat tinggal di rumahku yang cukup luas untuk menerima kehadiranmu. Nii Sar pada termangu M.Mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Di luar sadarnya, titik-titik air matah, telah M.M. belasai pipinya yang sudah dilukisi oleh garis-garis sumur. Wonderful! Wan Tilande menjadi berdebar-debar. Ia M.M. nunggu keputusan Bibini I.Yang ternyata tidak usah menunggu sampai besok. Sementara itu, beberapa orang tengah sibuk merawat orang-orang yang terluka dan M.M. Isahkan M.R.K. telah terbunuh di peperangan. Untunglah bahwa orang-orang padukuhan itu tidak ada yang terbunuh, meskipun ada di antara mereka yang terluka. Bahkan seorang agak parah. Tetapi tidak mengancam keselamatan jiwanya. Nyisar pada masih duduk berdiam diri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M.M. menjadi bimbang. Tetapi M.R.K. tidak dapat tinggal lebih lama lagi di padukuhan itu. Apalagi tinggal bersama Wan Silan untuk menuntunnya mencapai satu tataran yang M.M.M. adai. Keduanya tidak berkeberatan jika Wan Silan mengikuti M.R.K., tetapi dengan demikian M.A.K. Nihisar pada akan M.M.M. ngalami kepedihan perasaan. Ia akan hidup sendiri dalam keadaan yang dibayangi oleh kesepian dan tanpa harapan apapun juga. Namun tiba-tiba Nihisar pada itu berkata, Baiklah Wan Silan. Aku dan Pamanmu tidak boleh menutup cita-citamu bagi bekal hari depanmu. Meskipun aku sebenarnya sangat berkeberatan, tetapi aku tidak boleh terlalu M.M.M. mentingkan diri sendiri. Hari depanmu ada di tanganmu. Karena itu, jika kau M.M.M. berkeras untuk pergi, aku tidak berkeberatan. Tetapi kau harus berjanji bahwa kau akan kembali. Sementara itu, sebelum kau benar-benar kembali dan tinggal di sini, M.A.K. kau harus sering datang untuk menengoku. Bahkan seandainya kau tinggal di TMP yang sangat jauh sekalipun. Meskipun rumah kita terbakar, tetapi aku M.A.C.M.M. punya beberapa perhiasan Ie yang melekat di tubuhku. Bukan karena aku masih senang memakai perhiasan-perhiasan itu tanpa menyebut jumlah umurku, tetapi semata M.A.T.A. karena aku tidak mau kehilangan barang-barangku itu. Bawalah, tukarkan dengan seekor kuda, kau mempunyai kesempatan menempuh jarak yang panjang sekalipun, untuk mengunjungi aku. Wajah wantilan justru M.M. menjadi tegang. Namun kemudian katanya, Jangan, Bibi. Biarlah sisa kekayaan Bibi itu ada pada Bibi. Mungkin pada suatu saat Bibi memerlukannya. Aku akan berusaha dengan caraku untuk mendapatkan seekor kuda. Aku akan datang untuk waktu-waktu tertentu mengunjungi Bibi. Bawalah. Aku tidak akan menyulitkanmu, berkata Nisar pada. Aku telah M.M. bawa bekal. Saudara-saudaraku Yeang. Menyebut dirinya pengembara telah M.M. bawa bekal pula. Bibi jangan cemas tentang seekor kuda itu, berkata wantilan. Lalu katanya, Jika anak-anak yang mengaku pengembara itu tidak M. menunggang kuda dalam pengembaraannya, maka itu adalah laku Yeang. M.M. memang harus mereka jalani. Nisar pada M. menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, Jika demikian perhiasan itu akan aku serahkan kepada Kibuyut untuk Baya M.M. bangun kembali rumahku. Tetapi Kibuyut itu pun tertawa. Katanya, Tidaknya. Sudah aku katakan bahwa rumah itu akan berdiri pada saatnya. Biarlah perhiasan itu tetap M.M. nya di E milikmu. Tetapi aku tidak berkeberatan jika perhiasan itu kau titipkan kepadaku, justru karena sudah banyak orang yang kemudian mendengar bahwa Nisar pada masih M.M. nyimpan perhiasan. Itu sangat berbahaya bagi Nisar pada, karena perhiasan itu dapat M.M. buat orang lupa diri. Tetapi perhiasan itu akan aman tersimpan di rumahku bersama Nisar pada yang aku persilahkan tinggal di rumahku untuk sementara. Perhiasan itu akan aku kembalikan kapan saja Nisar pada M.M. merlukan, atau jika Nisar pada tidak M.M. merlukan, aku kembalikan pada saat wantilan ke Laka M. Bali. Terima kasih Kibuyut, wantilanlah ye yang M.M. nyahut, Kibuyut telah M.M. berikan kemungkinan persoalan ini terpecahkan. Karena itu, biarlah aku menitipkan bibiku, lalu, wantilan pun berpaling kepada orang-orang padukuhan yang ada di tempat itu, juga kepada mereka aku menitipkan bibiku. Jika rumah ini sudah jadi kelak, dan bibi kembali tinggal di rumah ini, maka biarlah para tetangga ikut menjaganya. Tentu, berkata Kibuyut, mereka akan M.M. bantu Nisar pada dalam segala hal. Menggarap sawah sampai ke mengisi pakiwan. Menggarap sawah Nisar pada sama halnya dengan M.M. melihara sumber matu air ye yang dapat mengairi. Sawah berpuluh-puluh kotak itu tanpa susut meskipun di musim kemarau. Nisar pada tidak dapat menjawab. Tetapi kembali wajahnya menunduk. Titik-titik air matanya M.M. menjadi semakin banyak M.M. merasai garis-garis sumur di wajahnya. Demikianlah, maka malam itu tetangga-tetangga Nisar pada menjadi sangat sibuk. Kibuyut dan Kidemang masih harus M.M. berikan beberapa petunjuk. Namun ternyata mereka tidak meninggalkan tempat itu sampai matahari terbit. Hampir semua orang tidak tertidur sekejap pun. Mereka sibuk semalam suntuk. Ketika matahari terbit, maka Kibuyut pun telah bersiap. Siap untuk meninggalkan tempat itu. Api M.M. sudah padam dengan sendiri Nia, tetapi di sana sini M.A. sih nampak asap mengepulem M.M. manjat ke langit. Atas persetujuan Nisar pada dan Wantilan, maka Nisar pada itu pergi ke kabuyutan sekaligus menitipkan perhiasan-perhiasan yang masih diselamatkan karena perhiasan-perhiasan itu melekat di tubuh Nisar pada, di bawah lembar-lembar pakaiannya. Sementara itu Wantilan pun sekaligus telah minta diri. Baik kepada Kibayut, Kidemang serta para bebahu yang datang kemudian, juga kepada para tetangga. Kita akan menempuh perjalanan kita masing-masing, berkata Wantilan. Kibayut M.M. Angguk-angguk. Ketika anak-anak muda yang mengaku pengembara itu mohon diri, maka para pemimpin kabuyutan itu telah mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada mereka. Tetapi yang meninggalkan halaman rumah S.Y.A. yang terbakar itu lebih dahulu adalah Kibuyut bersama Nisar pada dan para pengawalnya. Sementara Wantilan M. Asih sempat melihat-lihat abu dari bekas rumah paman dan bibinya yang sudah menjadi abu. Seharusnya kau tidak usah pergi Wantilan, berkata seorang tetangganya. Aku tahu, berkata Wantilan, Tetapi jika aku tidak pergi, maka aku lima bahkan 10 tahun M. mendatang tidak akan berubah seperti aku sekarang. Jika ada orang-orang jahat yang datang kepadaku, maka aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Adalah kebetulan bahwa saat ini anak-anak muda yang mengaku pengembara itu ada di sini, sehingga ia mampu menyelamatkan nyawaku, nyawa Bibi dan tetangga-tetangga di sekitar tempat ini yang justru ingin menolong Bibi. Tanpa mereka maka aku tidak akan mampu berbuat apa-apa selain pasrah. Kita minta mereka tinggal bersama kita di sini, berkata salah seorang dari tetangga-tetangganya. Mereka sudah menyebut diri mereka pengembara dalam laku tapang rame, jawab Wantilan, mereka M. emang mengembara sambil menolong orang-orang yang M. emang merlukan pertolongan M. mereka. Tetapi dalam waktu dekat, M. mereka telah berniat kembali kepada pokan mereka. Kecuali karena M. mereka sudah terlalu lama mengembara, ayah mereka pun telah menjadi semakin tua. Rasa-rasanya mereka sudah begitu merindukan ayah mereka. Sementara itu menurut cerita mereka, paman mereka lebih tua lagi dari ayah mereka. Dua orang yang sudah sangat tua meskipun masih M. emang punyai penalaran Y. ang terang dan ingatan Y. ang kuat. Tetapi M. mereka adalah manusia biasa yang pada suatu saat akan kembali kepada penciptanya. Agaknya umur mereka sudah berada di sekitar seratusan tahun. Kakek ku berumur seratus dua puluh lima tahun sekarang ini, berkata salah seorang petangganya, ia M. asih cukup terang penglihatan dan pendengarannya, ingatan dan penalarannya masih utuh. Namun tubuhnya lah yang semakin lama menjadi semakin lemah, M. meskipun begitu, kakek masih juga berjemur di matahari pagi sambil berjalan hilir mudik di halaman. Bahkan kadang-kadang masih juga menyapu halaman itu. Apakah kakekmu tidak salah menghitung tahun bertanya kawannya? Tidak, jawab orang itu, kakek masih sempat mengingat bagaimana Tumapel bangkit dan kediri penggelam. Bahkan sebelum itu, kawannya tidak bertanya lagi. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat Y. ang em mendengar pembicaraan itu termangu-mangu sejenak. Mereka M. emang pernah bercerita tentang beberapa orang yang dikenalnya dengan baik meskipun tidak menyebut nama dan kedudukannya. Tetapi pembicaraan itu telah em mengingatkan mereka dengan orang-orang yang pernah sangat dekat dengan mereka. Tiba-tiba saja terbersit satu pertanyaan, apakah mereka masih sehat-sehat saja betapapun tuanya? Namun tumbuh pula pertanyaan, apakah mereka masih hidup? Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Mereka sudah cukup lama meninggalkan Singasari. Mengembara dan segala macam perjalanan untuk em mendapatkan pengalaman dan em menuhi beberapa keinginan pribadi mereka. Sekarang, ayahnya, kakaknya dan keluarganya yang lain tidak tahu di mana mereka berada. Jika terjadi sesuatu, tidak akan ada seorang pun yang dapat em-em beritahukan kepada mereka. Ingatan tentang orang-orang tua itu, telah em-em buat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat semakin ingin sampai kepada pokan mereka. Dalam pada itu, maka hari pun menjadi semakin panas oleh matahari yang menjadi semakin tinggi. Karena itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah em mendekati Wantilan yang masih berbicara dengan tetangga-tetangganya, apakah kita sudah dapat berangkat? Wantilan mengangguk. Namun kemudian katanya, memang berat sekali perasaan ini untuk meninggalkan padukuhan ini. Tetapi apa boleh buat? Wantilan pun kemudian telah em menitipkan tanah dan matu air yang cukup besar yang em memang car di tengah-tengah sawahnya itu, yang bahkan telah dapat mengayari beberapa kotak sawah di sekitarnya, kepada tetangga-tetangga Bibinia. Mudah-mudahan aku cepat kembali, berkata Wantilan. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Mahisa. Amping pun sekali lagi telah minta diri pula kepada para tetangga yang baik itu. Beriringan dengan Wantilan, em mereka pun telah melangkah keluar dari rekol halaman ia yang tidak ikut terbakar turun ke jalan dan kemudian em meninggalkan tempat itu. Mereka telah em menyerahkan orang-orang padukuhan yang terluka kepada tetangga-tetangganya. Namun kemudian tetangga-tetangga itu pun harus mengurus para tawanan yang akan dibawa ke kabuyutan, disatukan dengan para tawanan terdahulu. Juga mengurusi mereka yang terluka dan terbunuh. Ketika em mereka keluar dari mulut lorong padukuhan itu, rasa-rasanya em mereka telah keluar dari sebuah bilik yang sempit dan pengap. Karena itu, maka Mahisa Amping pun telah berlari-lari mendahului. Namun kemudian menunggu di pinggir jalan sambil bermain-main dengan batu-batu. Wantilan yang berjalan di sebelah Mahisa Semu melihat anak ia yang menjadi gembira itu. Namun Mahisa Semu itu pun berkata, kasihan anak itu. Kenapa bertanya Wantilan? Ia tidak em em punya kesempatan untuk bermain dengan kawan-kawan yang sebaikannya seperti kebanyakan anak-anak, jawab Mahisa Semu. Wantilan em em ngangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, kenapa anak itu ikut melakukan pengembaraan bersama kalian? Satu cerita yang panjang, jawab Mahisa Semu. Namun kemudian Mahisa Semu itu pun telah menceritakan asal mulanya, bahwa anak itu ikut dalam pengembaraan yang panjang itu. Wantilan em em ngangguk-angguk. Namun KM Udianya pun bergumam. Memang kasihan. Hidupnya menjadi kurang lengkap. Hal itu akan dapat em em pengaruhi sifat dan wataknya di kemudian hari. Tetapi jika pengembaraan ini berakhir, maka ia akan mendapatkan kesempatan itu. Di padepokannya yang baru, ia tentu tidak akan mengalami perlakuan sebagaimana ia berada di padepokannya yang lama, saat ia dipersiapkan untuk menjadi manusia yang kehilangan pribadi Nia. Ya, agaknya ia akan em mendapatkan tempat yang lebih baik. Klak, jawab Mahisa Semu. Wantilan tidak bertanya lagi. Ia melihat Mahisa Amping mengambil sebuah batu sebesar telur. Kemudian dia lemparkannya batu itu ke tengah-tengah sawah. Wantilan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berdesis, luar biasa. Lihat, anak sebesar itu telah em em pu melemparkan batu hingga mencapai jarak yang sekian jauhnya. Ya em emang em em miliki kelebihan, jawab Mahisa Semu. Anak itu em em miliki kemampuan em memanjat melampaui aku. Ia akan menjadi seorang anak muda yang berkemampuan tinggi kelap jika em em miliki ketekunan menjalani laku, berkata Wantilan. Itulah agaknya yang em menarik perhatian Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, kecuali karena anak itu em emang tidak ada lagi yang em em melihara. Jika ia dilepaskan begitu saja, dengan bekal racun yang pernah disusupkan di dalam dirinya di padepokannya yang lama, maka ia akan em menjadi orang yang berbahaya, berkata Mahisa Semu. Yang dicemaskannya adalah, jika apa yang terjadi di padepokan itu masih em em be bekas, berkata Wantilan. Agaknya sekarang tidak. Dalam wujud kewadagan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah melenyapkan ilmu yang pernah diterima oleh anak itu di padepokannya yang lama. Dengan demikian, maka diharapkan bahwa akibat ye ang lain pun dapat ikut punah bersama dengan ilmunya pula. Jadi anak itu pernah em em nyadapi lemukan uragan pada umurnya ye ang masih sangat muda bertanya Wantilan. Ya, ia sudah em em pelajari beberapa unsur gerak. Jika ia sempat dewasa di padepokan itu, maka ia akan menjadi manusia yang sangat berbahaya, Ia em em miliki ilmu ye ang tinggi, tetapi sama sekali tidak berperibadi, jawab Mahisa Semu. Untunglah, ia sempat diselamatkan, desis Wantilan. Demikianlah mereka berjalan semakin lama semakin jauh dari tempat tinggal ni isar pada. Sekali-sekali Wantilan masih juga berpaling. Memang ada keberatannya untuk meninggalkan bibi ni dalam keadaannya. Tetapi jika ia tinggal, maka ia em emang tidak akan dapat berkembang. Sehingga untuk seterusnya ia akan tetap sebagaimana adanya sekarang. Beberapa saat em mereka berjalan menyusuri bulak-bulak panjang dan pendek. Memasuki padukuhan-padukuhan besar dan kecil. Sehingga ke etika matahari em mencapai puncak langit, Mahisa Amping mulai nampak lelah. Bahkan haus dan barangkali lapar, karena ia belum makan apapun juga ketika ia mulai dengan perjalanan itu. Kau lapar bertanya Mahisa Semu. Mahisa Amping mengangguk. Karena itu, maka Mahisa Semu pun telah em em beritahukannya kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berjalan di depan, bahwa Mahisa Amping merasa lapar dan haus. Baiklah, berkata Mahisa Murti, di depan ada padukuhan, yang agaknya em em punya satu dua buah kedai. Mahisa Amping hanya mengangguk saja. Jarak padukuhan itu em emang sudah tidak terlalu jauh lagi. Namun ketika mereka mendekati padukuhan itu, perjalanan mereka terhambat beberapa saat. Karena Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wancilan harus melerai sekelompok gembala yang berkelahi dengan kelompok lainnya yang agaknya datang dari padukuhan yang lain. Untunglah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Meskipun ada di antara anak-anak gembala itu yang terluka dan em mencucurkan darah, karena lawannya telah em memukulnya dengan batu. Mereka pengecut, tiba-tiba saja Mahisa Amping bergeramang. Kenapa bertanya Mahisa Semu? Mereka tidak berani berkelahi seorang lawan seorang, jawab Mahisa Amping. Belum tentu em mereka dapat disebut pengecut. Jika persoalan yang timbul itu adalah persoalan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka yang terjadi adalah perkelahian kelompok seperti itu. Ketika sekelompok gembala yang datang dari padukuhan lain itu sudah pergi, maka kelompok gembala yang tinggal telah mencuci tubuhnya di sebuah parit di pinggir sawah. Seorang yang keningnya terluka karena pukulan batu dan berdarah telah dicuci pula. Namun agaknya darahnya tidak segera menjadi pempat. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya masih belum meninggalkan tempat itu. Karena itu, maka ia pun telah mendekati anak ye yang mengeluarkan darah dari keningnya itu sambil em em berikan obat pada luka itu. Mudah-mudahan lukamu segera pempat, berkata Mahisa Murti. Terima kasih, desis anak itu yang masih saja menyeringai menahan sakit. Namun darahnya sudah tidak lagi mengalir dari luka ye yang em memang agak dalam. Kau jangan mandi hari ini sampai besok, pesan Mahisa Murti. Mudah-mudahan besok pagi lukamu sudah sembuh dan kau dapat mandi seperti biasa. Tetapi ingat, bekas luka itu jangan kau gosok karena akan dapat terjadi luka lagi. Terima kasih paman, jawab anak itu sambil em mengusap matanya. Namun sebelum anak itu sempat mengusap dan em em bersihkan darahnya ye yang em em erah di dadanya bercampur dengan air ye yang em em basai tubuhnya saat ya em em bersihkan luka yang tidak juga mau pampat itu, serta keringat ye yang masih saja mengalir, tiba-tiba saja seorang laki-laki yang berjalan sambil em em bawah kapak telah berhenti. Perhatiannya tertuju kepada anak ye yang terluka itu yang tidak lain adalah anaknya. Hi, kenapa kau bertanya ayahnya? Anak itu belum sempat menjawab ketika laki-laki yang berjalan sambil em em bawah kapak itu berteriak, kau apakan anakku hi? Kenapa kau ganggu anak-anak? Kalau kau em emang seorang laki-laki, ayo lawan aku, bapaknya. Orang itu nampaknya em emang seorang yang darahnya cepat mendidih. Dengan wajah yang bagaikan em em bara, ia sudah em memutar kapaknya ye yang besar. Tetapi anak laki-lakinya itu berteriak, bukan orang itu aye ah. Orang itu yang justru telah menolong aku. Dahil laki-laki itu berterut. Kapaknya pun segera diletakannya. Betapapun kasarnya, namun laki-laki itu kemudian bertanya kepada anaknya, Jadi, apakah yang telah terjadi? Anak itu menceritakan kepada aye ahnya, apa yang telah terjadi atas dirinya. Justru orang-orang itulah yang telah melerai dan menolongnya em em mempatkan darahnya. Dengan kepala tunduk orang itu kemudian berkata, Aku em inta maaf kisana. Aku telah salah duga. Mahisa Murti em menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada. Rendah ia berkata, Sudahlah. Setiap orang dapat menjadi hilaf. Tetapi yang kemudian penting adalah persoalan anak-anak itu. Anak-anak itu tidak boleh bermusuhan terus meneru es. Karena itu, dituntut campur tangan orang tuanya. Aku akan mencari orang tua anak itu. Aku akan menyelesaikannya dengan karus seorang laki-laki, jawab orang itu. Maksudku tidak demikian kisana, berkata Mahisa Murti kemudian. Sebaiknya kisana em menghubungi ki bekel. Orang-orang tua harus em membicarakan agar perkelahian semacam ini tidak terulang lagi. Bukan justru melibatkan diri ke dalamnya. Dengan demikian maka anak-anak itu akan dapat melakukan pekerjaan em mereka dengan tenang. Mereka dapat menggembala ternaknya sambil berdendang atau sambil meniup seruling mereka. Suasana di padang rumput akan menjadi tenang dan terasa damai. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah kisana. Aku akan mencobanya. Aku akan berhubungan dengan ki bekel, agar ki bekel dapat em-em bicarakannya dengan em mereka yang berkepentingan. Maksudku orang tua anak-anak itu dan orang tua dari anak-anak yang telah berkelahi dengan anak-anak kami di sini. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, terima kasih atas pengertian kisana. Sekarang, kami mohon diri untuk meneruskan perjalanan kami. Orang itu em-em persilahkan anak-anak muda yang melerai perkelahian itu untuk singgah. Tetapi Mahisa Murti terpaksa minta maaf karena ia harus meneruskan perjalanan. Beberapa langkah dari tempat kejadian itu, maka Mahisa Amping masih mengulangi pernyataannya, kenapa em mereka hanya berani berkelahi dalam kelompok-kelompok seperti para pengecut. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, Bukankah sudah aku katakan bahwa hal itu sangat tergantung pada keadaannya? Sepasukan prajurit yang bertempur dalam satu kesatuan bukanlah pengecut. Kelompok mereka justru terlalu besar. Mereka tidak akan dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan sikap sebagaimana kau bayangkan. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengangguk-angguk. Ia mengerti apa yang dikatakan oleh Mahisa Murti. Sementara itu mereka telah melangkah terus. Namun setelah berjalan beberapa petau KMM Asuki Padukuhan itu, mereka masih belum berjumpa dengan sebuah kedai pun. Nampaknya padukuhan yang besar itu tidak MMM punya cukup kedai sehingga untuk MMM beli sesuatu. Para penghuninya harus berjalan beberapa patok, M meskipun hanya MMM butuhkan sepotong lauk, karena sedang tidak sempat masak. Tetapi ketika mereka sampai di ujung jalan justru ketika mereka sudah siap meninggalkan padukuhan itu untuk melintasi bulak panjang menuju ke padukuhan berikutnya, mereka telah melihat bulak panjang menuju ke padukuhan berikutnya, mereka telah melihat sebuah kedai di sudut jalan di sebelah regol. Ha, hampir di luar sadarnya Mahisa Amping berseru, kedai itu. Yang lain tersenyum. Namun tidak seorang pun yang segera menjawab. Karena itu, maka Mahisa Amping pun kemudian termangu-emangu. Dipandanginya saudara-saudara angkatnya itu seorang demi seorang. Tetapi semuanya diam, bahkan seolah-olah telah mentertawakannya. Oh, desisnya, aku tidak lapar. Mahisa semula yang pertama-tama M. menanggapinya, bukankah kita MMM sedang mencari sebuah kedai untuk MMM beli minuman dan makanan? Mahisa Amping menunduk. Katanya, terserah saja. Aku tidak khas dan tidak lapar. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, seorang laki-laki tidak akan merajuk. Mahisa Amping mengangkat wajahnya. Dipandanginya wajah Mahisa Pukat dengan tajamnya. Namun ia pun kemudian berpalingnya memandangi regol padukuhan, bulak yang MMM bujur di depannya serta pintu kedai yang terbuka di sebelahnya. Tetapi Mahisa Amping tidak mengatakan sesuatu. Ketika mereka mendekati kedai itu, maka mereka melihat beberapa orang yang ada di dalamnya. Dua ekor kuda tertambat di dekat pintu. Semakin dekat M mereka dengan regol jalan padukuhan itu, maka mereka semakin menyadari, bahwa di luar dinding padukuhan beberapa orang hilir mudik. Suasananya justru lebih rumai daripada di dalam padukuhan. Namun satu dua orang sempet MMM Asuki Regol dan singgah di kedai itu. Kita akan singgah di kedai itu, berkata Mahisa Murti. Tidak ada seorang pun yang menyahut, Mahisa Amping pun tidak. Namun sejenak kemudian, mereka telah berada di dalam kedai itu. Beberapa orang telah berada di dalamnya. Bahkan kedai itu ternyata cukup ramai. Dua orang pergi, yang lain datang bergantian. Dari pemilik kedai itu, Mahisa Murti MMM ngetahui bahwa ternyata tidak jauh dari tempat itu terdapat sebuah pasar yang sengaja dibuat menghadap keluar padukuhan dengan menyesuaikan dinding padukuhan, sehingga pasar itu merupakan pasar yang seolah-olah terbuka. Orang-orang dari padukuhan lain dengan leluasa dapat masuk keluar pasar itu tanpa lebih dahulu MMM asuki padukuhan lewat regolnya. Beberapa saat lamanya para pengembara itu berada di dalam kedai. Ternyata Mahisa Amping lah Ye yang paling cepat selesai. Sambil menunggu yang lain, Mahisa Amping Jang. Berkeringat karena kepedasan dan kepanasan itu nampak gelisah. Kenapa kau bertanya Mahisa Pukat? Udaranya panas sekali, jawab Mahisa Amping. Karilah angin di luar, berkata Mahisa Pukat, tetapi jangan jauh-jauh. Jika kami selesai dan kau tidak kami ketemukan, maka kau akan kami tinggalkan di sini. Mahisa Amping mengangguk. Tetapi dipandanginya saudara-saudara angkatnya Ye yang lain. Pergilah, desis Mahisa Murti. Mahisa Amping pun kemudian telah keluar dari kedai itu dan berdiri termangu emangu di regol. Namun ketika dilihatnya bulir-bulir padi di sawah yang mulai menguning disentuh angin, sehingga di permukaan wajah tanaman padi itu seakan-akan telah mengalir gelombang lembut, maka ia pun telah melangkah keluar gol. Di panasnya matahari bulir-bulir padi itu seakan-akan menjadi berkilat. Di atas hamparan tanaman padi itu nampak seperti getaran yang tembus pandang endek pengamun-amun. Hampir di luar sadarnya, Mahisa Amping melangkah menyeberangi jalan menyelang di luar gol. Di sepanjang jalan bulak Ye yang emem bujur lurus dengan jalan padukuhan, terdapat berjajar pohon turi yang menaungi sisi jalan Ye yang terdiri dari tanggul berumput di sebelah parit Ye yang mengalirkan air yang jernih. Beberapa orang gembala tengah duduk pula di bawah. Pohon turi sambil menunggu ternak mereka Ye yang tengah merumput di tanggul. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping melihat gelagat yang kurang baik. Ia melihat para gembala itu yang menunjuk ke arahnya. Sebelum ia sempat berbuat sesuatu, beberapa orang gembala itu telah berlari mendekatinya. Ya anak ini yang tadi datang bersama dengan beberapa orang melerai perkelahian kita, berkata salah seorang di antara M mereka, para gembala yang sebaik dengan Mahisa Amping. Namun ada seorang di antara mereka Ye yang agak lebih besar, Ye yang nampaknya em-em impin sekelompok gembala itu. Mahisa Amping berdiri termangu-mangu. Gembala Ye yang lebih besar dari kawan-kawannya itu kemudian bertanya, Kenapa kau ganggu kami? Kau tidak perlu mencampuri persoalan kami dengan anak-anak sombong itu. Kakaku tidak senang melihat orang berkelahi, jawab Mahisa Amping. Bukan kewajiban kami untuk em-em ini enangkan hati. Kakak-kakakmu. Hi, jadi orang-orang Ye yang em-em lerai kami itu kakak-kakakmu bertanya anak yang agak lebih besar dari kawan-kawannya itu. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Dipandanginya beberapa orang gembala itu seorang demi seorang. Pada umumnya sebaik adengan umurnya. Meskipun Mahisa Amping masih sangat muda, tetapi ia sudah dapat em melihat gelagat Ye yang kurang baik. Nampaknya gembala-gembala itu berniat buruk kepadanya. Mereka kecewa karena saudara-saudara angkat Mahisa Amping itu telah melerai mereka ketika mereka sedang berkelahi. Sedangkan perhitungan em mereka kelompok mereka akan em-em menangkan perkelahian itu. Ternyata bahwa dugaan Mahisa Amping itu benar. Gembala Ye yang terbesar di antara mereka itu pun maju selangkah sambil berkata, biarlah saudara-saudaramu itu menyesali perbuatannya, bahwa mereka telah turut mencampuri persoalan kami. Maksudmu bertanya Mahisa Amping. Kau harus dipukuli sebagai ganti gembala-gembala yang tadi sudah kami kalahkan, jawab anak yang terbesar di antara gembala-gembala itu. Tetapi benar-benar tidak diduga. Sebelum gembala itu mengatupkan bibirnya, Mahisa Amping telah em-eni erangnya. Satu pendangan tepat mengenai dadanya sehingga gembala itu terdorong beberapa langkah surut, kemudian jatuh terlentang di tengah-tengah jalan. Yang lain pun serentak melangkah surut. Mereka menjadi ragu-ragu. Ketika Mahisa Amping maju selangkah, mereka pun telah surut selangkah. Mari pengecut. Geramah Isa Amping, sejak semula aku sudah em-enduga bahwa kalian adalah pengecut yang hanya berani berkelahi dalam kelompok-kelompok seperti ini. Meskipun demikian aku tidak gentar sama sekali. Majulah bersama-sama. Kalian tidak usah bermimpi em-em buat saudara-saudaraku itu em-eni esal, karena kalianlah yang akan menyesal. Gembala yang terjatuh itu pun kemudian dengan susah peah telah bangkit. Dua orang kawannya em-em bantunya. Wajahnya em menjadi em-erah. Sementara dadanya masih terasa sakit. Ayo, geramah Isa Amping, aku sudah siap. Gembala yang terbesar itu kemudian berteriak em-em berikan aba-aba, selesaikan anak itu. Kita pukuli beramai-ramai sampai ia menjadi jerah. Yang lain em-emang masih saja ragu-ragu. Tetapi yang terbesar itu telah melangkah maju em meskipun dadanya em asih terasa sakit. Kau licik, katanya, aku belum siap. Sekarang, kau tidak akan dapat berbuat seperti itu. Tetapi sekali lagi yang tidak diduga itu terjadi. Kaki Mahisa Amping telah terjulur sekali lagi langsung em-em ngenai dada anak yang terbesar itu. Sekali lagi ia terdorong beberapa langkah surut dan kehilangan keseimbangannya, sehingga ia jatuh untuk kedua kalinya. Punggungnya terasa bagaikan patah, sementara dadanya menjadi sesak bagaikan dihimpit sebongkah batu padas. Dua orang kawannya telah menolongnya pula. Demikian anak itu berdiri tegak, sekali lagi berteriak, kepung anak itu. Pukuli sampai tulang punggungnya patah. Meskipun ragu-ragu tetapi beberapa orang gembala itu telah mengepung Mahisa Amping. Dengan demikian maka Mahisa Amping harus menjadi semakin berhati-hati. Ia harus melawan beberapa orang sekaligus. Tetapi Mahisa Amping sudah mendapat tuntunan serba sedikit dari Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Sejak ilmu-nya dilenyapkan, maka Mahisa Amping harus belajar sesuai. Dengan tuntunan yang diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Karena itu, ketika ia harus menghadapi beberapa orang gembala, maka ia sama sekali tidak gentar. Bukan salahku jika hidung kalian berdarah, berkata Mahisa Amping mengancam. Namun anak yang terbesar itu menjawab, jangan takut. Ia hanya mengancam. Beberapa orang anak yeang ragu-ragu itu akhirnya bergerak juga. Mereka mengacu-acukan tinju mereka. Bahkan ada di antara mereka yang berteriak-teriak dan mengumpat kasar. Namun Mahisa Amping emang tangkas. Kecuali ia sudah berlatih serba sedikit. Ia sama sekali tidak merasa ragu-ragu sebagaimana para gembala yeang melihat pendangan kaki Mahisa Amping itu. Tetapi justru karena itu, maka Mahisa Amping telah mendapat kesempatan untuk menierang lebih dahulu. Seperti yeang telah dilakukannya, maka kakinya telah terjulur menierang salah seorang dari anak-anak yang mengetungnya. Cukup cepat, sehingga anak itu tidak sempat mengelak. Tetapi dalam pada itu, anak yang terbesar itu telah mendorong seorang anak yeang lain justru mm bentur Mahisa Amping. Keduanya emang hampir saja jatuh. Dalam kesempatan itulah, seorang anak lagi telah menyerang Mahisa Amping. Pukulannya tepat mengenai lambungnya, sehingga Mahisa Amping menyeringai menahan sakit. Tetapi dengan cepat Mahisa Amping bersiap menghadapi KM ungkinan yang lain, tepat pada saat seorang gembala berusaha M menangkap tangannya. Tetapi Mahisa Amping justru menjatuhkan dirinya dan berguling sekali. Namun kakinya sempat menyapu kaki seorang yang tidak mengerti apa yang telah terjadi. Anak itu M memang jatuh terbanting, sementara Mahisa Amping telah bangkit berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ternyata para gembala itu sama sekali tidak mm miliki sedikitpun bekal olahkan huragan. Sehingga karena itu, M akan mereka berkelahi dengan kera mereka sendiri. Namun dengan demikian bekal yeang sedikit yeang dimiliki oleh Mahisa Amping serta usaha untuk meningkatkan ketahanan tubuh yang selalu dilakukannya, telah cukup berarti untuk menghadapi gembala-gembala yang mencoba untuk mengganggunya itu. Dengan demikian meskipun seorang diri namun Mahisa Amping telah berloncatan meniarang dari seorang ke orang yang lain dengan tangkasnya. Sementara itu, anak-anak gembala itu M menjadi kaya bingungan. Ternyata anak yeang ingin mereka jadikan sasaran kemarahan M mereka itu M miliki kemampuan di luar perhitungan mereka sehingga justru merekalah yeang mengalami merah biru di tubuh mereka. Ternyata perkelahian itu telah dilihat oleh beberapa orang lewat. Semula mereka tidak mengira bahwa yang terjadi itu benar-benar perkelahian. Mereka mengira bahwa para gembala itu justru sedang bermain main. Tetapi ketika mereka melihat anak-anak yang kesakitan dan bahkan M menangis, maka mereka baru menyadari bahwa yang terjadi adalah justru perkelahian. Seorang yeang baru keluar dari kedai itu telah dapat mengenali Mahisa Amping ketika anak itu berada di dalam kedai. Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari kembali ke kedai justru pada saat Mahisa Murti dan saudara-saudaranya keluar dari kedai itu. Kisanak, berkata orang itu dengan serta Emerta, anak yang bersama Kisanak tadi berkelahi di luar gerbang padukuhan. Hi Mahisa Murti dan saudara-saudaranya terkejut. Namun serentak mereka telah berlari-lari menyusulnya. Ketika Mahisa Murti sampai di luar pintu gebang, maka ia melihat beberapa orang berusaha melerainya. Tetapi Mahisa M. Ping masih saja berusaha meniarang lawan-lawannya. Dua orang telah M. menangis. Seorang kesakitan, justru yang terbesar di antara mereka. Punggungnya serasa patah dan pelipis Nia menjadi merah biru. M. Ping, panggil Mahisa Pukat sambil berlari-lari. Ialah Ye Ang kemudian Em menangkap anak Ye Ang meronta-ronta itu. Mereka lah Ye Ang Em mulainya, teriak Mahisa M. Ping. Kau tidak boleh berkelahi begitu. Bukankah kau melihat tadi kami melerai perkelahian? Sekarang justru kau sendiri yang berkelahi sahut Mahisa Pukat. Aku tidak berbuat apa-apa. Tetapi mereka menyerangku justru karena kakang melerai perkelahian itu. Anak-anak itu Em rasa bahwa mereka akan menang ketika kakang melerai mereka, sehingga mereka Em rasa kecewa, berkata Mahisa Amping. Mahisa Murti Em menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, apakah benar demikian? Anak-anak Gemala itu tidak Em menjawab. Tetapi mereka Em memang menjadi ketakutan. Jika anak sebesar Mahisa Amping itu saja tidak dapat mereka kalahkan, apalagi orang-orang tua dan anak-anak muda itu. Tetapi tidak nampak pada sikap anak-anak muda itu, bahwa mereka akan melibatkan diri. Bahkan Mahisa Murti telah mendekati anak Ye Ang Em menangis itu sambil bertanya lembut, kenapa kau menangis? Perutku sakit, jawab anak itu. Kenapa bertanya Mahisa Murti? Anak itu menendang perutku, jawab anak itu. Mahisa Murti Em menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak Em melihat perkelahian itu, tetapi ia dapat membayangkan bahwa Mahisa Amping telah berkelahi dengan garang. Ia telah menyakiti hampir semua lawannya. Dua orang Ye Ang menangis itu tentu mendapat serangan Ye Ang sangat kuat, sedangkan gembala Ye Ang terbesar di antara em mereka benar-benar menjadi kesakitan. Sudahlah, diamlah, berkata Mahisa Murti, lain kali sebaiknya kalian tidak berkelahi lagi. Adikku nanti akan mendapat hukumannya karena ia telah berkelahi. Bukankah tidak ada untungnya seseorang berkelahi? Yang kalah kesakitan, Ye Ang menang akan mendapat hukumannya. Anak itu Em menganggu kelemah. Pula. Nah, jika demikian diamlah, berkata Mahisa Murti. Anak itu Em memang berusaha untuk Em menahan tangis nih Ah. Tetapi dengan demikian ia justru telah terisak-isak. Mahisa Murti pun kemudian Em berikan isyarat kepada Mahisa Pukat, Mahisa Semu, Wan Tilan dan Mahisa Amping untuk meninggalkan tempat itu. Namun seorang dengan wajah cemas Em mencoba untuk berbisik di telinga Mahisa Murti, bukankah yang terbesar di antara anak-anak gembala itu adalah anak kebogermeng? Siapakah yang bernama kebogermeng bertanya Mahisa Murti. Kau belum pernah mendengar namanya orang itu menjadi haran. Mahisa Murti Em menggeleng lemah. Katanya, aku Em memang belum pernah mendengarnya. Kau tentu orang yang datang dari jauh. Setiap orang di sini tentu tahu siapakah kebogermeng itu. Seorang gegedruk yang sangat ditakuti di sini, jawab orang itu. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka persoalannya akan dapat berkembang. Namun Mahisa Murti Em masih berharap bahwa ia Em punya kesempatan untuk meniinkir. Karena itu, MAK Mahisa Murti pun kemudian berkata Mahisa Amping, Marilah. Lebih baik kita menyingkir daripada timbul persoalan yang lebih rumit. Baru saja kita keluar dari lingkaran yang mengikat kita beberapa hari. Sekarang kita sudah akan em memasuki persoalan baru. Mahisa Amping pun em embenahi pakaiannya. Ia tidak em em bantah. Sementara itu Mahisa Semu telah menggandiannya sambil berkata, Jika kita masih harus berhenti di setiap simpang ampat bahkan sampai sehari dua hari, maka kita akan sampai ketujuan setelah kau tua. Mahisa Amping termangu-mangu. Tetapi akhirnya ia menyahut, Bukan salahku kakang. Aku tahu, jawab Mahisa Semu, Tetapi apa salahnya? Jika kita menghindari perkelahian. Mahisa Amping menjadi haran. Ia sudah melihat saudara-saudaranya angkatnya itu berkelahi bukan hanya sekali. Tetapi beberapa kali. Tetapi kenapa mereka semuanya seakan-akan menyalahkannya meskipun ia baru sekali berkelahi. Sejenak kemudian, maka Mahisa Murti dan saudara-saudara angkatnya pun telah mulai melangkah pergi. Beberapa orang masih saja berkerumun. Namun sebagian besar dari mereka tahu, bahwa anak yang berusaha menyingkir itu tidak bersalah. Orang-orang di sekitar padukuhan itu mengenal bahwa sekelompok gembala itu emang terdiri dari anak-anak nakal. Mereka sudah sering berkelahi di antara anak-anak gembala. Setiap kali mereka menang dan menyakiti lawan-lawannya, maka emereka merasa bahwa mereka menjadi semakin bangga. Jika orang-orang tua anak-anak yang disakitinya turut campur, maka kebogemeng itu eme mendapat alasan untuk eme memukuli orang. Itulah sebabnya, ketika orang tua gembala-gembala yang baru saja dilerai oleh Mahisa Murti dan saudara-saudara angkatnya eme ngetahui bahwa yang menyakiti anaknya adalah sekelompok gembala yang diantaranya adalah anak kebogemeng. Maka orang-orang tua mereka pun harus berpikir dua kali. Ketika mereka menemui Ki Bekel, maka Ki Bekel pun menjadi ragu-ragu. Apakah kita akan eme membiarkannya untuk seterusnya? Ki Bekel bertanya orang tua dari anak yang terluka. Aku eme memang menjadi sangat berprihatin, jawab Ki Bekel. Jadi bertanya orang itu. Aku minta waktu, jawab Ki Bekel. Orang-orang itu pun eme nyadari bahwa sulit untuk dapat mengatasi kebogemeng. Tetapi emereka pun ingin bahwa apa yang selalu terjadi itu tidak akan terjadi lagi. Namun dalam pada itu, seorang telah singgah pula di rumah Ki Bekel, eme eme beritahukan bahwa anak-anak itu telah berkelahi lagi. Lawannya hanya seorang. Tetapi ternyata yang seorang itu eme eme miliki kelebihan. Beberapa orang gembala yang mengeroi oknya telah dikalahkannya. Termasuk anak Ki Kebogemeng. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata kepada diri sendiri, jika anak Kebogemeng tersangkut di dalamnya, apalagi jika anak itu dikalahkan, maka tentu akan timbul persoalan tersendiri. Karena itu maka Ki Bekel akhirnya eme memutuskan untuk pergi ke tempat perkelahian itu. Katanya, syukurlah jika tidak terjadi apa-apa. Bersama beberapa orang bebahu serta orang ye yang eme berikan laporan tentang perkelahian itu serta beberapa orang tua dari gembala-gembala ye yang disakiti oleh kelompok anak Ki Kebogemeng, Ki Bekel telah pergi ke pintu gerbang padukuhannya dekat kedai yang baru saja ditinggalkan oleh Mahisa Murti bersama saudara-saudara angkatnya. Ketika Ki Bekel sampai ke tempat itu, MAK ia sudah tidak eme menjumpai orang-orang yang terlibat dalam perkelahian itu. Tetapi seorang di antara mereka yang masih berkerungun di tempat itu berkata kepada Ki Bekel, Ki Kebogemeng juga telah sampai kemari. Di mana ia sekarang bertanya Ki Bekel. Ia pergi menyusul anak yang dikatakan menang meskipun dikerui oke oleh beberapa orang gembala, berkata orang itu. Mereka pergi ke arah mana bertanya Ki Bekel pula. Orang itu telah menunjuk ke arah Mahisa Murti M.M. bahwa Mahisa Amping menyingkir yang kemudian disusul oleh Kebogemeng. Orang-orang itu agaknya sudah berusaha eme menghindari persoalan, berkata orang itu, Tetapi. Tetapi apa bertanya Ki Bekel. Orang itu termangu emangu. Dipandanginya beberapa orang yang berdiri di sekitarnya. Lalu katanya, Entahlah. Tetapi mereka pergi ke sana. Ki Bekel emangetawi bahwa orang itu tidak berani menyatakan pendapatnya. Jika pendapatnya itu didengar oleh pengikut Kebogemeng, maka ia akan mendapatkan kesulitan. Karena itu, maka Ki Bekel tidak bertanya lagi. Sebuah iring-iringan kecil telah mengikutinya menyusul Kebogemeng yang tentu juga tidak sendiri. Sebenarnya lah saat itu Kebogemeng bersama dengan tiga orang kawannya tengah menyusul Mahisa Murti. Mereka berjalan tergesa-gesa, bahkan sekali-sekali berlari-larian. Di samping ketiga orang pengikutnya, lima orang gembala ikut pula bersama mereka. Lima orang anak-anak yang masih sangat muda, sebaya dengan Mahisa Amping. Tiga di antara mereka adalah para gembala yang telah ikut berkelahi termasuk anak Kebogemeng itu sendiri. Dengan wajah Yeang tegang oleh kemarahan di dalam. Dadanya, Kebogemeng berusaha untuk dapat menemukan orang Yeang telah berani menghinanya dengan M mengganggu anaknya. Dalam pada itu, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya M memang telah berjalan semakin jauh. Mereka berharap bahwa persoalan anak-anak itu tidak akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Karena itu, maka karena mereka benar-benar berusaha untuk M menghindarinya. Mereka telah M memilih jalan yang tidak banyak dilalui orang agar seandainya ada orang yang menyusulnya tidak akan dapat yang menemukannya. Meskipun demikian, Mahisa Murti dan saudara-saudaranya masih juga memikirkan kemungkinan bahwa gegeduk Yeang bernama Kebogemeng itu akan menyusulnya. Namun pada itu, Kebogemeng M memang cukup cerdik. Di setiap simpangan ia telah berusaha untuk mengetahui arah perjalanan orang-orang yang dicarinya. Orang-orang yang ditanyainya tidak ada Yeang berani berbohong kepadanya. Semua orang menunjukkan arah yang sebenarnya dari orang-orang Yeang disusulnya. Dengan demikian, meskipun Mahisa Murti telah mengambil jalan-jalan sempit, namun akhirnya Kebogemeng telah berhasil mei nyusulnya. Bahkan dari kejauhan Kebogemeng telah melihat sekelompok kecil Yeang berjalan menyusuri jalan sempit menembis sebuah bulak yang cukup panjang. Mahisa Murti Yeang menyadari bahwa perjalanannya telah disusul oleh orang Yeang tidak diharapkannya itu, berkata kepada Mahisa Amping, jika mereka datang ME nyusul kita, maka kau jangan ikut berbicara. Biar kokang saja yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kau tidak usah ikut ME beri penjelasan apapun. Mahisa Amping mengangguk kecil. Nah, kita tidak ME punya pilihan lain kecuali menunggu mereka, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan seperti juga. Mahisa Murti ME rasa sangat terganggu dengan orang-orang yang ME nyusulnya itu. Tetapi mereka ME memang harus melayaninya apapun Yeang dikehendaki. Bahkan mungkin kekerasan. Namun Mahisa Murti ME memang harus menunggu. Ia pun kemudian berdiri bersandar sebatang pohon dadap di pinggir jalan. Adalah tidak biasa bahwa sebatang pohon dadap srep ditanam di tanggul di tengah-tengah bulat. Biasanya sebatang pohon dadap srep ditanam di dekat sumur di halaman Samping. Sementara itu, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan duduk di tangguli ang berbatu-batu bersama dengan Mahisa Amping. Dengan berdebar-debar mereka menunggu iring-iringan Yeang semakin lama menjadi semakin dekat. Dengan serta-merta mereka langsung dapat ME ngetahui, yang manakah yang bernama Kebo Gremeng menilik sikap dan pakaiannya. Sebuah golok Yeang besar terselip di lambungnya. Tangkainya mencuat di depan perutnya yang ME besar. Namun dalam pada itu, Kebo Gremeng sama sekali tidak senang melihat sikap orang-orang yang menunggunya dengan tenang. Ia ME bayangkan bahwa jika ia berhasil menyusul orang-orang itu, mereka akan segera berlari-larian. Tetapi karena di antara ME mereka terdapat seorang anak kecil, maka mereka tentu tidak akan dapat berlari terlalu cepat. Tetapi ternyata tidak demikian. Orang-orang itu tidak berlari-lari ketakutan. Tetapi mereka menunggunya dengan tenang. Iblis itu ME memang harus dibuat jerah, geram Kebo Gremeng. Mahisa Murti Yeang ME melihat iring-iringan itu ME mendekat, melangkah ME ini ongsongnya. Sementara itu Yeang lain ME asih tetap duduk dengan tenang tanpa menghiraukan kehadiran orang Yeang paling ditakuti di daerah itu. Iblis kalian, geram Kebo Gremeng setelah ia ME menjadi semakin dekat. Ada apa kisah anak bertanya Mahisa Murti? Jangan pura-pura. Kau harus bertanggung jawab. Kau sakiti anak-anak kami. Maksudmu anakku dan anak tetangga-tetanggaku apa salah mereka hi teriak Kebo Gremeng. Siapa Yeang menyakiti anakmu bertanya Mahisa Murti? Aku bawa anakku sekarang. Biarlah ia menjawab pertanyaanmu, sahut Kebo Gremeng. Mahisa Murti mengangguk-angguk, sementara Kebo Gremeng berkata kepada anaknya, Katakan apa Yeang terjadi, Aye Ah. Anak kecil itu berusaha untuk mengganggu kawan-kawan gembala. Aku berusaha mencegahnya. Tetapi ia sempat sekali tidak menghiraukannya. Bahkan ia telah menantangku berkelahi. Tetapi ketika ia mulai kalah dan menangis, kakaknya telah ikut campur. Tidak hanya seorang. Tetapi semuanya telah ikut menyakiti aku, jawab anak Kebo Gremeng. Nah, geram Kebo Gremeng, kau dengar. Mahisa Murti sama sekali tidak menunjukkan kegelisahannya. Bahkan ia pun kemudian berkata, Aku sudah menduga, bahwa anakmu MM miliki KMM Puan berbohong. Tetapi tidak apa-apa. Barangkali bakat itu menurun dari Aye Ahnya. Setan kau, bentak Kebo Gremeng, kau tahu siapa? Aku? Baru sekarang aku melihat orang yang bernama Akebo Gremeng, jawab Mahisa Murti. Lalu katanya, jika kau ingin anakmu MM miliki KMM Puan seorang gegeduk, ajari anakmu dengan ilmu kanuragan. Bukan kau ajari Kero untuk berbohong. Kebo Gremeng menggeretakan giginya. Dipandanginya Mahisa Murti dengan tajamnya. Ia tidak MN ngira bahwa di dalam hidupnya ia pernah bertemu dengan seseorang yang telah berani menghinanya. Namun justru karena kemarahan ia yang menghentak-hentak di dadanya, untuk sejenak ia justru bagaikan terbungkam. Kawannya lah yang melangkah maju sambil berkata, Kita tidak perlu berbicara lagi. Kebo Gremeng mengangguk kecil. Tetapi Mahisa Murti masih berkata, Apakah kau ingin MM buktikan kebenaran kata-kata anakmu? Di sini adikku masih ada. Jika benar anakmu menang atas adikku seperti yang dikatakannya, maka perkelahian itu dapat diulanginya sekarang. Tetapi nampaknya Kebo Gremeng telah MM perhitungkan kemungkinan itu. Karena itu, maka seorang di antara anak-anak yang mengikutinya telah melangkah maju sambil berkata, Biar aku saja yang mencobanya. Jika anak paman Kebo Gremeng yang turun ke Arna, maka anak itu akan dapat mati. Kebo Gremeng termangu-mangu. Namun Mahisa Pukat tiba-tiba saja berkata, Nampaknya M memang sudah diatur begitu. Diam kau, bentak Kebo Gremeng, atau aku bunuh. Kau, Mahisa Pukat tertawa. Katanya, baiklah. Biarlah adikku. Berkelahi dengan pahlawan Yeang kau anggap dapat menyelamatkan anakmu itu. Tangan Kebo Gremeng menjadi gemetar. Biasanya ia tidak MM nunggu lagi. Tetapi ia M. A. C. M. mencoba menahan diri untuk MM buktikan, bahwa Yeang dikatakan oleh anaknya itu benar. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Mahisa Pukat, agaknya M. Emang sudah diatur bahwa yang akan berkelahi bukan anak Kebo Gremeng Yeang M. Emang sudah dikalahkan oleh Mahisa Amping. Bahkan bukan seorang lawan seorang, tetapi anak Kebo Gremeng bertempur bersama kawan-kawannya. Dalam pada itu, seorang di antara para Gembala Yeang ikut bersama Kebo Gremeng itu melangkah maju sambil bertolak pinggang. Dengan garang anak itu berkata, kita akan berperang tanding. Mahisa Pukat tertawa. Katanya, dari mana kau mendapat istilah itu? Jangan sebut perang tanding. Berkelahi begitu saja akan lebih sesuai dengan kalian. Tutup mulutmu, Kebo Gremeng lah yang M. Emang bentak. Tetapi Wan Cilan dan Mahisa Semu justru ikut tertawa. Dengan nada tinggi disela-sela tertawanya Mahisa Semu. Berkata, jangan terlalu garang. Semua orang sudah tahu, bahwa kau adalah seorang gegeduk Yeang ditakuti. Berbuat wajar sajalah. Hampir saja Kebo Gremeng meloncat menerkam Mahisa Semu. Tetapi gembala itu telah berteriak, beri aku kesempatan M. Em atahkan leher anak yang sombong itu. Kebo Gremeng M. Emang mengurungkan niatnya. Namun sekali lagi jantungnya bagaikan meledak ketika Mahisa Pukat berkata, anak itu sudah dapat mengucapkan istilah-istilah yang dapat M. mendirikan bulu tengkuk. Namun sementara itu Mahisa Amping menjadi gelisah. Ia ingin menerima tantangan itu. Tetapi ia menunggu isyarat Mahisa Murti. Mahisa Murti Yeang dapat melihat kegelisahan Mahisa Amping itu pun K. M. Udian bertanya kepadanya, apakah kau bersedia berperang tanding? Mahisa Amping mengangguk sambilnya menjawab pendek. Ya, bagus, desis Mahisa Murti, lakukan. Kau ditantang. Oleh gembala itu. Mahisa Amping pun tersenium. Dengan langkah Yeang tetap ia pun maju mendekati gembala Yeang sudah berdiri dalam kesiapan. Namun Mahisa Amping memang harus berhati-hati. Gembala itu tidak lebih besar dari anak kebogermeng. Tetapi nampaknya anak itu M. 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 miliki kelebihan dari anak kebogermeng itu sendiri. Kita akan menjadi saksi, berkata Mahisa Murti, anak-anak itu akan M. 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 buktikan, apakah Yeang dikatakan oleh anak kebogermeng itu benar? Sebenarnya aku tidak senang melihat anak-anak berkelahi. Tetapi apa boleh buat? Aku tidak akan sekedar berkelahi, sahut gembala itu, tetapi aku akan berperang tanding. Baiklah. Lakukan perang tanding itu. Kami yang tua-tua akan menjadi saksi Yeang baik, Yeang tidak akan mengganggu jalannya permainan Yeang tidak wajar ini. Sejenak kemudian kedua orang anak itu sudah berhadapan. Keduanya telah bersiap untuk berkelahi yang menurut istilah gembala itu berperang tanding. Sejenak kemudian, gembala Yeang M. M. miliki kelebihan dari anak kebogermeng itu mulai meloncat M. 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 erang. Tetapi Mahisa Amping sudah siap menghindari serangan itu. Dengan tangkasnya ia meloncat ke samping. Namun tiba-tiba saja lawannya telah berputar dengan ayunan kaki mendatar. Mahisa Amping sama sekali tidak M. menduga. Karena itu pada serangan kedua Mahisa Amping telah dikenai oleh kaki lawannya sehingga Mahisa Amping itu jatuh berguling. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya terkejut. Namun dengan demikian M. R. K. M. M. mengetahui bahwa gembala itu tentu pernah M. M. pelajari oleh kanuragan serba sedikit. Sementara itu kebogermeng Yeang menjadi tegang oleh kemarahan Yeang tertahan, Tiba-tiba saja dapat tertawa, justru semakin lama semakin keras. Dengan perut yang terguncang-guncang kebogermeng berkata disela-sela dari tertawanya, Itukah anak yang kau banggakan? Jika terbukti bahwa anakmu telah bersalah kemudian kalian bersalah pula terhadap anakku dan kawan-kawannya, maka jangan meniesali nasib buruk kalian. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya sama sekali tidak menjawab. Namun mereka M. Eng yaksikan Mahisa Amping dengan tangkasnya meloncat bangkit dan berdiri tegak menghadapi segala kemungkinan. Kebogermeng pun kemudian telah berhenti tertawa. Ia bahkan M. menjadi tegang kembali ke etika ia melihat bagaimana Mahisa Amping itu bangkit. Sejenak kemudian gembala itu telah mulai meniarang lagi. Demikian Mahisa Amping meloncat menghindar, M. A. K. Gembala itu telah berputar dengan kaki mendatar. Serangan itu ternyata telah diulang kembali, berkata Mahisa Amping di dalam hatinya di saat ia meloncat menghindarinya. Serangan yang kedua itu sama sekali tidak berhasil sebagaimana serangannya terdahulu. Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah menarik nafas panjang. Apalagi ketika kemudian justru Mahisa Ampinglah yang sempet menjajagi kemampuan lawannya. Ketika sekali lagi lawannya meniarang, kemudian berputar dengan ayunan kaki mendatar, maka tahulah Mahisa Amping bahwa unsur gerak itu merupakan unsur gerak yang setidak-tidaknya paling dikuasai oleh lawannya seandainya ia memiliki kemampuan melakukan unsur-unsur gerak yang lain. Dengan demikian maka Mahisa Amping telah mampu menempatkan diri ketika lawannya sekali lagi meniarang. Ia tidak menghindar sebagaimana dilakukan sebelumnya. Tetapi ia menghindar ke arah Yeang berbeda meskipun Mahisa Amping menyadari bahwa kere Yeang dilakukan itu berbahaya. Sebenarnya lah bahwa demikian Mahisa Amping meloncat, maka gembala itu telah menyusul dengan serangannya berikutnya. Satu tendangan yang keras seambil M.M. belakangi Mahisa Amping dengan M.M. bungkukan badannya dan bertumpu pada kedua tangannya yang menyentuh tanah. Sekali lagi Mahisa Amping telah dikenai serangan itu. Hampir saja Mahisa Amping terjatuh terlentang. Tetapi ia masih mampu M.M. pertahankan keseimbangannya, sehingga ia masih tetap tegak terdiri. Yang kemudian diketahui oleh Mahisa Amping adalah kere lawannya menyerang. Jika ia menghindari dengan arah yang pertama, maka lawannya itu akan berputar dengan kaki terayun mendatar. Tetapi jika ia menghindar ke arah yang sebaliknya, maka ia akan M.M. belakanginya, keemudian M.M. bungkuk dan bertumpu pada kedua tangannya sementara kakinya terjulur lurus ke belakang. Dengan demikian maka Mahisa Amping yang tangkas itu mulai M.M. permainkannya. Ternyata gembala itu lebih banyak M.M. pergunakan kedua unsur gerak rangkap itu. Meskipun ia mampu melakukan yang lain, tetapi tidak setangkas jika ia melakukan kedua unsur itu sehingga Mahisa Amping mampu mengimbanginya. Karena itu, maka perkelahian di antara kedua orang anak itu semakin lama semakin sengit. Jika Mahisa Amping yang serba sedikit pernah diberi petunjuk oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sejak ilmunya yang diterima di padepokan yang beraliran hitam itu dimusnahkan, maka lawannya pun M.M.M. pernah juga M.M. menali ilmu kanuragan serba sedikit, meskipun ilmu yang kasar. Dengan dasar-dasar olah kanuragan itulah kedua anak itu saling menierang dan bertahan. Namun ternyata daya tahan tubuh Mahisa Amping masih lebih baik dari lawannya. Mahisa Amping yang terbiasa menjalani laku yang berat bahkan setiap hari, mampu mengatasi kekuatan dia tahan lawannya mulai susut. Dengan demikian, maka keseimbangan perkelahian itu pun mulai berubah. Gembala itu tidak lagi mampu M.N.I. erang dan bertahan dengan kekuatannya sepenuhnya. Keringatnya bahkan seakan-akan telah terperas dari tubuhnya. Nafasnya mulai berkejaran di lubang hidungnya. Kebogremeng mulai menjadi cemas. Gembala kebanggaannya itu ternyata mengalami kesulitan. Bahkan kemudian serangan Mahisa Amping pun telah mulai mengenai tubuhnya. Ketika anak itu berusaha menyerang Mahisa Amping, maka Mahisa Amping telah M. menghindar ke arah pola unsur gerak gembala itu yang pertama. Karena itu, ketika gembala itu berputar dengan kaki terayun mendatar, Mahisa Amping justru telah menjatuhkan diri dan merendah sehingga ayunan kaki itu lewat di atas kepalanya. Namun pada saat yang bersamaan, Mahisa Amping telah berguling sambil menjulurkan kakinya M. ini hilang menyapu kaki lawannya tempat bertumpu pada putarannya. Sapuan kedua kaki Mahisa Amping yang menyilang dan kemudian diputar itu akibatnya M. emang pahit bagi lawannya. Kaki ini abagaikan dihentakan dengan kekuatan yang sangat besar, sehingga gembala itu jatuh terbanting di tanah. Dengan gerak naluriah tangan gembala itu berusaha untuk menahan tubuhnya, namun justru karena itu, maka pergelangan tangannya itu bagaikan menjadi retak. Ketika gembala itu berusaha untuk bangkit dan bertumpu pada tangannya itu, maka ia pun telah M. menjerit. Bahkan kemudian gembala itu telah mengaduh kesakitan. Tetapi-tati anak itu bangkit. Tetapi ia tidak mampu bertahan lagi, sehingga akhirnya anak itu M. menangis sambil M. emegangi pergelangan tangannya itu. Kebogrem yang menjadi tegang. Ternyata gembala itu S. A. sekali tidak mampu mengalahkan Mahisa Amping. Bahkan gembala itu telah menangis kesakitan meskipun ia berusaha untuk bertahan. Tetapi titik-titik air matanya mengalir semakin deras. Bahkan gembala itu pun kemudian terisak. Kelinci cengeng, geram kebogremeng, kenapa kau menangis seperti itu? Bukankah kau mengaku tidak terkalahkan di antara anak-anak sebaiamu? Bahkan kau menang atas anakku? Anak itu sama sekali tidak M. menjawab. Tetapi tangannya yang bagaikan patah itu M. emang terasa sakit sekali, sehingga anak itu tidak mungkin lagi untuk meneruskan perkelahian. Nah, tiba-tiba Mahisa Murti berkata, apa yang akan kau katakan sekarang tentang gembala-gembala itu? Apakah kau masih menganggap bahwa adikku itu dengan mudah akan dapat dikalahkan? Apakah kau masih M. emang anggap bahwa aku harus M. emang bantunya dan aku serta saudara-saudaraku telah ikut menyakiti anak-anak? Persetan, geram kebogremeng, aku tidak peduli apa yang sudah dilakukan anak-anak. Aku tidak terbiasa menunggu dan menahan diri seperti sekarang ini. Karena itu, maka jangan M. emi esal jika aku melakukan kebiasaanku. Apa kebiasaanmu bertanya Mahisa Murti? Memukuli orang sampai setengah mati. Bahkan jika perlu M. emang bunuh, jawab kebogremeng. Namun Mahisa Pukatlah yang menjawab dengan jawaban yang mengejutkan, ternyata kita M. emang punya kebiasaan yang sama. Sudah sepekan aku tidak M. emukuli orang. Tetapi jangan kau kira bahwa karena itu aku lalu M. emukuli anak-anak. Cukup, bentak kebogremeng, agaknya kau benar-benar belum M. emang ngenal aku. Benar. Aku baru tahu tentang kau hari ini. Menurut. Kata orang kau adalah seorang gegeduk yang ditakuti. Nah, orang seperti kau inilah yang kami tunggu. Dengan demikian, maka kami akan sedikit mendapat kepuasan, jawab Mahisa Pukat. Iblis kau, kebogremeng itu berteriak, aku kaoyeak mulutmu. Kebogremeng itu pun telah meloncat menerkam Mahisa Pukat. Ia tidak mampu menahan diri sebagaimana telah dilakukannya yang menyimpang dari kebiasaannya. Sebagai seorang gegeduk yang ditakuti, maka kebogremeng terbiasa untuk M. emukuli orang lain. Dengan sekali pukul orang itu telah menjadi pingsan. Ia pun berniat untuk M. emukul Mahisa Pukat sehingga membuatnya pingsan. Tetapi gegeduk itu terkejut. Tangannya tidak menggapai apapun juga. Mahisa Pukat begitu cepatnya meloncat menghindar sehingga luput dari serangannya. Bahkan sebelum ia emenya dari keadaannya sepenuhnya, terasa tangan yang sangat kuat telah mendorongnya sehingga kebogremeng itu jatuh terjerembap. Mulutnya telah M. eme bentur tanah yang keras sehingga bibirnya di luar sadarnya terjepit di antara giginya dan berdarah. Dengan cepat kebogremeng bangkit. Ia menjadi semakin marah ketika ia menyadari bahwa mulutnya telah berdarah. Ketika ia mengusap dengan punggung telapak tangannya, maka ia melihat warna merah itu M. embeasai kulitnya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia telah M. emberikan isyarat kepada tiga orang kawannya untuk M. eme ni erang bersama-sama. Namun ketika ketiga orang kawannya itu bergerak, maka Mahisa Murti, Mahisa Semu dan Wancilan pun telah bergerak pula bersama-sama. Apakah secara kebetulan jumlah kita sama, atau kalian M. emang dengan sengaja menyamakan jumlah itu bertanya Mahisa Pukat sambil bertolak pinggang. Persetan, geram kebogremeng, aku akan benar-benar M. em bunuh. Mahisa Pukat termangu-emangu sejenak. Namun menurut perhitungannya, maka kawan kebogremeng itu tentu tidak setangkas ke gedung itu. Dengan demikian maka Mahisa Pukat mengharap bahwa Mahisa Semu dan Wancilan akan dapat mengatasi lawan-lawannya. Bahkan jika perlu, Mahisa Pukat dan menghadapi dua di antara mereka dan Mahisa Murti akan dapat M. embe bantu Mahisa Semu dan Wancilan. Namun semuanya masih harus dijajagi lebih dahulu agar Mahisa Semu dan Wancilan tidak merasa direndahkan kemampuannya. Sejenak kemudian, M. a. k. keempet orang itu pun telah mendapat lawannya masing-m. asing. Sementara itu Mahisa Murti berpesan kepada Mahisa Amping, kau tidak boleh berkelahi. Kecuali jika kau harus membelah diri karena kau diserang. Tetapi kakang akan berkelahi, desis Mahisa Amping. Aku pun tidak akan berkelahi jika aku tidak diserang. Jawab Mahisa Murti. Mahisa Amping tidak bertanya lagi. Namun sekali-sekali ia M. em perhatikan gembala-gembala Yeang dengan tegang M. em perhatikan perkelahian itu. Biasanya kebogermeng hanya M. em butuhkan waktu sekejap untuk mengalahkan lawannya. Mahisa Amping Yeang masih marah itu rasa-rasanya ingin meloncat menerkam para gembala itu. Lebih-lebih anak kebogermeng Yeang telah mereka-reka cerita yang bohong sama sekali, meskipun agaknya ia hanya dituntun oleh ayahnya. Tetapi Mahisa Amping tidak berani melanggar pesan kakak angkatnya. Agaknya kakak angkatnya bersungguh. Sungguh melarangnya untuk berkelahi jika tidak diserang. Karena itu, bahkan Mahisa Amping mengharap agar gembala-gembala itu menierangnya. Ketika salah seorang dari gembala itu kebetulan M. em mandanginya maka ia pun telah menjulurkan lidahnya agar gembala itu em menjadi em marah. Tetapi gembala itu dengan serta merta telah berpaling. Mahisa Amping hanya dapat em mengeram, tetapi ia tidak menyerang. Sementara itu Mahisa Murti telah bertempur dengan salah seorang kawan kebogermeng. Tidak ada kesulitan sama sekali. Seandainya ia langsung em mengakhiri pertempuran pun agaknya akan dapat dilakukannya. Tetapi Mahisa Murti tidak melakukannya. Ia masih ingin melihat apa yang terjadi dengan Wan Cilan dan Mahisa Semu. Namun keduanya pun ternyata em em miliki kemampuan yang lebih baik dari lawan-lawan mereka. Mahisa Semu bertempur tanpa em em pergunakan senjatanya, karena lawannya pun tidak bersenjata. Lawannya em emang tidak menduga bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang yang em emang berilmu. Ternyata berbeda dengan Mahisa Murti, Mahisa Semu. Dan Wan Cilan tidak em em biarkan lawannya em mendapat hati. Mereka telah em menekan lawannya secepatnya, sehingga dalam waktu yang singkat maka kedua orang kawan kebogermeng itu sudah terdesak. Karena itu, maka tidak ada KM Ungkirian lain yang dapat mereka lakukan kecuali menarik senjata-senjata mereka. Tetapi em mereka tidak menyadari, bahwa dengan demikian mereka justru telah menjerumuskan diri mereka sendiri ke dalam kesulitan. Karena mereka em em pergunakan senjata, maka dengan demikian maka Mahisa Semu dan Wan Cilan pun telah em menggenggam senjata pula di tangan mereka. Bahkan Mahisa Semu sempat berkata, kalian telah em em percepat nasib buruk yang akan menimpa kalian. Persetan, geram lawan Mahisa Semu, jangan menyesal jika perutmu akan terkoyak. Mahisa Semu justru tertawa pendek. Katanya, orang-orang seperti kalian em emang harus dibuat jerah. Kedua orang itu tidak menjawab lagi. Mereka telah melibat Mahisa Semu dan Wan Cilan dengan serangan-serangan yang cepat dan langsung mengarah ke TMP tempat yang paling berbahaya pada tubuhnya. Tetapi justru kemempuan Mahisa Semu adalah pada ilmu pedangnya. Meskipun belum mencapai tataran yang tinggi, namun ternyata cukup em em adai sebagai bekal menghadapi orang-orang yang semula merasa diri mereka tidak terkalahkan. Bahkan dalam waktu yang singkat Mahisa Semu telah berhasil menekan lawannya sehingga seakan-akan kehilangan ruang gerak. Wan Cilan em memang tidak em mendorong lawannya dengan kemampuannya. Ketika ia em melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukati yang tidak bertempur dengan bersungguh-sungguh, maka Wan Cilan pun telah berusaha untuk menahan diri. Beberapa saat kemudian, maka Kebogremeng telah menyadari bahwa anak em muda itu em memang bukan lawannya. Meskipun anak muda itu tidak dengan serta-merta menghancurkannya, tetapi Kebogremeng merasa bahwa pada satu saat ia akan dipaksa untuk berlutut dihadapannya di saat-saat nafasnya akan putus. Karena itu, MAK iya em memang tidak em mempunyai pilihan lain kecuali melihat kenyataan itu. Apalagi ketika sekali dua kali Mahisa Pukat mulai menentuh tubuhnya meskipun tidak lebih hanya dengan ujung-ujung jarinya. Tetapi ketika ujung ibu jarinya menyentuh pangkal lehernya, MAK rasa-rasanya nafasnya telah tersumbat. Karena itu, maka ia pun telah meloncat mengambil jarak, sementara lawannya tidak mengejarnya, Mahisa Pukat telah em-em berinya kesempatan untuk bernafas. Dalam keadaan yang demikian, maka Mahisa Pukat tiba-tiba saja berkata, menirahlah. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Kebogermeng yang tidak pernah direndahkan itu em memang sulit untuk menerima kenyataan itu. Tetapi ketika sekali lagi ujung tiga jari tangan Mahisa Pukat yang merapat mengenai bagian bawah dadanya, maka kebogermeng tidak dapat mengelak lagi. Ia tidak ingin menarik senjatanya, karena hal itu akan berakibat sangat buruk bagi dirinya sebagaimana kemudian dilihatnya pada lawan Mahisa Semu. Meskipun Mahisa Semu tidak berniat untuk em-em bunuh, tetapi ujung senjatanya ternyata telah tergores di kulit lawannya sehingga darah pun telah mengalir dari luka itu. Sambil em-em ini eringai menahan pedih orang itu em meloncat menjauh. Selangkah demi selangkah Mahisa Semu maju mendekatinya sambil berkata, senjatamu telah em-em buatmu mengalami banyak kesulitan. Lemparkan senjatamu, maka aku pun akan menyerungkan senjataku pula. Orang itu masih saja ragu-ragu. Ujung senjatanya masih teracu ke arah dada Mahisa Semu. Namun ketika sekali lagi Mahisa Semu em-em bentak, maka orang itu telah melemparkan senjatanya. Bagus, desis Mahisa Semu sambil menyerungkan senjatanya, dengan demikian kau selamat. Orang-orang itu tidak dapat berbuat lain kecuali harus menyerah. Kebo-Gremeng dan kawan-kawannya ternyata harus menghadapi satu keniattaan bahwa mereka telah berhadapan dengan orang-orang yang beri lemu tinggi. Adalah di luar dugaan em mereka bahwa anak-anak muda itu akhirnya mampu merendahkannya dan em-em benturkan mereka pada satu kenyataan, betapa luasnya dunia ini. Kebo-Gremeng mengira bahwa di dunianya yang sempit, ia adalah orang yang paling kuat, yang tidak ada duanya. Namun pada suatu saat telah datang di luar dugaan, orang-orang yang menunjukkan di depan hidupnya, bahwa ia bukannya segala-galanya. Bahwa orang yang bernama Kebo-Gremeng itu adalah sangat kecil dan tidak berarti apa-apa. Jika mereka menghendaki, em mereka dapat em-em bunuhku, berkata Kebo-Gremeng di dalam hatinya. Namun yang dikatakan Mah Isamurti kemudian adalah, ingat-ingatlah bahwa kau pernah mengalami sebagaimana kau alami hari ini. Padahal aku bukan orang-orang berilmu tinggi yang dapat melampaui ilmu kami. Ingat itu. Jika kau bertemu dengan em mereka, apalagi yang berwatak kelam, maka kau benar-benar akan menjadi cacing di telapak kaki mereka. Kebo-Gremeng mengerutkan keningnya. Tetapi ia mampu mengerti apa yang dikatakan oleh Mah Isamurti sehingga kata-kata Mah Isamurti itu benar-benar telah menyentuh hatinya. Karena itu, maka Kebo-Gremeng itu akhirnya berkata, Aku mohon maaf anak-anak muda. Aku merasa betapa dungunya aku selama ini. Betapa sempitnya pengelihatanku atas isi dunia ini. Aku kira aku adalah orang yang tidak terkalahkan. Itu em-emang terjadi di daerah sempit ini. Daerah yang sekedar sebuah kerikil kecil dari sebuah tepian yang sangat luas. Karena itu, kau harus menyadari bahwa di dunia ini terdapat rahasia yang sama sekali tidak pernah kau kenali, berkata Mah Isamurti. Bahkan seandainya kau adalah orang berilmu tinggi sekalipun, maka kemempuan itu tentu ada batasnya. Setiap orang em-em punya kelemahannya masing-masing. Yang ilmunya setinggi langit pun akhirnya akan bertemu dengan orang yang ilmunya lebih tinggi lagi. Bahkan orang yang ilmunya tidak terjangkau, dapat saja suatu ketika mengalami nasib buruk di tangan orang yang tidak berilmu sempat sekali. Kebogremeng em-em ngangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Apakah akibat dari pengertianmu itu bertanya? Mah Isamurti. Aku akan em-em buktikannya dalam tingkah laku, berkata Kebogremeng. Nah, katakan kepada gembala-gembala kecil itu. Bahwa apa yang telah mereka lakukan selama ini salah. Kebogremeng em-em ngangguk-angguk. Katanya, ya. Aku akan mengatakan kepada mereka. Terima kasih, berkata Mah Isamurti, masa depan. Mereka masih panjang. Jika mereka terlanjur em-em masuki dunia yang kau ciptakan bagi em mereka, maka seperti kau maka mereka akan melihat dunia ini begitu sempitnya. Mereka akan merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat berbuat apa saja atas orang lain seperti yang selalu kau lakukan. Kebogremeng mengangguk. Nah, berkata Mah Isamurti, jika demikian maka kita tidak em-em punyai persoalan lagi. Ajak gembala-gembala kecil itu kembali dan kau harus mengajari dan mengawasi em mereka. Kebogremeng mengangguk kecil sambil berdesis, baik anak-anak muda. Namun sebelum Mah Isamurti meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja mereka melihat beberapa orang datang mendekat. Siapakah mereka bertanya Mah Isamurti? Kebogremeng tiba-tiba mengeram, ki bekel. Ki bekel ulang Mah Isamurti, apa yang akan kau lakukan? Oh, suara kebogremeng merendah, aku harus menahan diri. Aku harus berubah. Tetapi berubah dengan tiba-tiba adalah sulit sekali. Aku tahu. Tetapi kau harus melakukannya, desis Mah Isamurti. Sementara itu ki bekel melangkah semakin dekat. Namun nampaknya ia em-emang ragu-ragu. Ki bekel sadar dengan siapa ia berhadapan. Kebogremeng dengan kawan-kawannya. Tetapi ki bekel memang menjadi haran. Nampaknya tidak terjadi sesuatu antara kebogremeng dengan anak-anak muda itu. Anak-anak muda yang menurut keterangan beberapa orang telah em-emingkirkan adiknya yang berkelahi dengan anak kebogremeng. Sementara ki bekel ragu-ragu, maka tiba-tiba saja kebogremeng berkata, marilah ki bekel. Mungkin ki bekel em-em punyai satu keperluan. Pertanyaan kebogremeng itu sudah em-em buatnya menjadi keheranan. Nampaknya kebogremeng itu begitu ramah. Namun ki bekel masih juga em menduga bahwa sikap itu adalah sikap yang dibuat-buat. Namun kemudian orang itu akan menerkamnya dan meremasnya sampai lumat. Tetapi selain kebogremeng ternyata mah isa murti pun juga em-em persilahkan, marilah ki bekel. Meskipun masih juga ragu-ragu namun ki bekel telah melangkah mendekat. Mah isa murti, mah isa pukat, mah isa semu dan wantilan telah bergeser beberapa langkah. Mah isa amping yang termangu-mangu masih berdiri di tempatnya. Sementara ki bekel melangkah semakin dekat. Namun ki bekel pun kemudian em melihat beberapa buah senjata yang terletak di tanah, serta bekas-bekas yang menunjukkan bahwa baru saja telah terjadi pertempuran. Karena itu, maka ki bekel pun segera mengetahui bahwa bukannya tidak terjadi apa-apa di tempat itu. Ki bekel, berkata mah isa murti, ki bekel tentu mengetahui apa yang telah terjadi di sini. Ya, aku sudah menduga. Karena itu, kami menyusul kemari, berkata ki bekel. Tetapi ki bekel itu em melanjutkan, tetapi kami sadar bahwa kami tidak akan dapat banyak berbuat. Meskipun DM ikian, karena tugasku, maka aku pun datang kemari bersama beberapa orang ini. Kebogremeng menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat berbicara karena mah isa murti sudah mendahului, ki bekel. Apakah mereka bertekad untuk menangkap kebogremeng? Tentu tidak akan sekasar itu. Kami tahu, siapakah kebogremeng itu. Yang ingin kami lakukan adalah, agar tidak terjadi salah paham, bahwa anak-anak telah berkelahi. Orang tua gembala-gembala yang tahu bahwa anak mereka telah berkelahi dengan anak kebogremeng ingin MM berikan penjelasan. Aku adalah saksi karena tugasku, berkata ki bekel. Apakah yang akan mereka sampaikan bertanya Mahisa murti? Ki bekel masih juga ragu-ragu. Ia tidak tahu pasti, akhir. Dari perkelahian itu, menilik anak-anak muda itu, maka mereka tentu belum dikalahkan oleh kebogremeng karena biasanya orang yang berani berkelahi dengan kebogremeng tidak akan mampu untuk bangkit dari pembaringan setidak. Tidaknya satu bulan. Bahkan ada orang yang ternyata menjadi cacat dan tidak dapat ditolong lagi jiwanya. Meskipun kebogremeng tidak berniat MM bunuh, tetapi ia sudah MM bunuh. Kenapa kalian ragu-ragu? Katakan apa yang telah terjadi dan apa keinginan kalian. Kebogremeng sekarang sudah berubah. Ia tidak akan berbuat liar lagi, kecuali ia sendiri MM sudah jemuh untuk hidup, berkata Mahisa murti. Ki bekel dan orang-orang yang mengikutinya hampir tidak percaya mendengar kata-kata itu. Apalagi kebogremeng memang tidak MM berikan tanggapan apa-apa. Bahkan kepalanya justru telah menunduk. Orang-orang itu masing-masing bertanya di dalam hatinya, apakah kebogremeng M memang sudah dikalahkan oleh anak-anak ingusan itu? Tetapi tidak seorang pun yang berani menanyakannya. Sementara itu Mahisa murti pun telah mendesak lagi. Katakan, apa yang tersimpan di dalam hati kalian? Ki bekel berpaling, dipandanginya orang-orang yang menyertainya itu. Ternyata mereka hanya terbungkam saja. Katakanlah, desis ki bekel Yeang M. Asih saja bernada. Ragu-ragu. Namun akhirnya ada juga di antara orang tua anak-anak itu. Orang yang sebelumnya telah bertemu dengan anak-anak muda Yeang menyatakan diri mereka sebagai pengembara, yang telah melerai anak-anak itu berkelahi. Dengan sedikit gemetar orang itu berkata, kami hanya ingin menyatakan, bahwa anak-anak kami tidak ingin berkelahi. Kami juga tidak ingin bermusuhan dengan siapapun juga. Wajah kebogremeng M memang menegang. Tetapi ia benar-benar berusaha M engekang dirinya. Bukan karena masih ada anak-anak muda Yeang tidak terkalahkan itu, tetapi ia memang ingin mencoba hidup seperti kebanyakan orang. Bertetangga dengan baik. Berbincang-bincang di sudut padukuhan menjelang senja setelah kerja di sawah selesai. Dalam keadaan terjepit itu, ia baru menyadari betapa miskinnya hidup yang pernah ditempuhnya. Bukan karena ia kekurangan uang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Tetapi ia seakan-akan hidup terpisah dari orang lain. Jika ia hadir dimanapun, maka orang-orang pun bagaikan meniibak menjauhinya. Demikian pula istri dan anak-anaknya. Hanya orang-orang tertentu yang mau berhubungan dengan dirinya, istrinya dan anaknya. Gembala-gembala kecil Yeang menjadi kawan anak-anaknya adalah anak-anak pengikutnya atau orang-orang yang justru sangat takut kepadanya Yeang tinggal di sekitar rumahnya. Karena Kebogermeng tidak segera menanggapi pernyataan orang tua dari gembala Yeang berkelahi dengan anak Kebogermeng itu, maka Mah Isamurti pun berkata, Nah, apa yang akan kau katakan tentang pernyataan itu? Kebogermeng termangu-mangu. Seperti Yeang dikatakan, untuk berubah dengan tiba-tiba emang sulit. Tetapi ia terpaksa menjawab, Aku juga akan mengatakan hal seperti itu. Ki Bekel dan orang-orang itu menjadi haran. Sementara itu Mah Isamurti berkata, telah terjadi perubahan di dalam diri orang ini. Ia akan menyatakan satu janji di hadapan Ki Bekel sebagai pemimpin Yeang harus dipatuhi di padukuhan ini. Janji justru Ki Bekel menjadi haran. Ya, janji Yeang akan ditepatinya, karena jika janji itu tidak ditepati, maka akibatnya akan emang memukul dirinya sendiri, jawab Mah Isamurti. Ki Bekel masih saja merasa heran. Namun sedikit banyak ia sudah dapat emang eraba apa yang telah terjadi. Anak-anak muda itu tentu sudah berhasil menguasai Kebogermeng, sehingga di hadapan anak-anak muda itu Kebogermeng tidak berani berbuat sesuatu. Tetapi bahwa anak-anak emuda itu dapat mengalahkan Kebogermeng tentu merupakan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Namun em mereka melihat kenyataan itu. Kebogermeng yang tidak mau berteka-teki lebih lama lagi telah mengaku, Aku tidak dapat mengingkari kenyataan ini, berkata Kebogermeng, tetapi apa yang terjadi telah benar-benar merubah pendirianku selama ini. Ternyata anak-anak muda itu mampu mengalahkan aku. Tetapi Ki Bekel tidak melanjutkan pertanyaannya. Namun Kebogermeng mengetahui ke mana arah pertanyaan itu. Karena itu, maka ia pun telah menjawab, Aku tidak berpura-pura sekarang. Dan bila anak-anak muda itu pergi aku akan kembali ke etabiatku semula. Tidak. Aku sudah berjanji untuk meninggalkan kereh hidupku yang tidak pantas itu. Bukan hanya di hadapan anak-anak muda itu, tetapi untuk seterusnya. Anak-anak emuda itu tidak sekedar mengalahkan aku dan kawan-kawanku, tetapi mereka telah em menunjukkan sesuatu yang selama ini belum aku lihat. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Selama ini pemerintahannya selalu dibayangi oleh kecemasan akan tingkah laku Kebogermeng dan kawan-kawannya, sementara ia tidak em memiliki kekuatan yang cukup untuk em engetasinya. Jika benar Kebogermeng itu berubah, em ak padukuhannya tentu akan mengalami satu masa yang tenang. Namun melihat sikap dan sorot metu Kebogermeng, maka orang itu tentu akan bersungguh-sungguh. Karena itu, maka Ki Bekel itu pun berkata, Terima kasih kisana. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, kita di sini tidak akan selalu diganggu oleh kegelisahan. Aku ye ekin bahwa Kebogermeng kali ini berkata benar. Sebagai seorang gegedruk ia tidak akan me ngatakannya seandainya ia benar-benar tidak ingin berubah. Lidahnya dan tingkah laku seorang gegedruk biasanya akan menyatu sebagaimana ia selama ini berbuat. Sebagai mana dikatakannya, berkata Mah Isamurti. Ki Bekel mengangguk-angguka. Katanya, terima kasih atas perubahan ini. Pengaruhnya akan dirasakan bukan saja oleh aku dan para bebahu, tetapi sudah tentu orang-orang di sekitar kami pun akan ikut em merasakannya pula. Namun Kebogermeng itu sendirilah ye yang melanjutkannya, kami emenya dari sepenuhnya akan hal itu sekarang setelah metu kami seakan-akan terbuka. Nah, berkata Ki Bekel kemudian kepada anak-anak muda itu, Marilah. Kita akan berbicara di paduku wangku. Aku persilahkan kalian singgah. Tetapi Mah Isamurti tersenium dan menjawab, Terima kasih Ki Bekel. Kami berharap bahwa Ki Bekel dan Kebogermeng akan dapat menelesaikan masalah kalian sendiri. Aku sudah yakin akan keemawan baik kedua belah pihak. Jika kemudian Kebogermeng benar-benar berniat untuk merubah jalan hidupnya, berikan kesempatan. Jangan mendendam atas tingkah lakunya ye yang lalu, karena dendam hanya akan berbalas dendam saja. Apakah kalian tidak dapat singgah barang sebentar? Bertanya Ki Bekel. Kami mohon, minta orang tua yang anaknya berkelahi dan berdarah. Terima kasih, jawab Mah Isamurti, kami masih akan meneruskan pengembaraan kami sampai saatnya kami mencapai padepokan kami. Jika kami terlalu sering singgah dan berhenti, MAK aku takut bahwa kami tidak akan pernah sampai, sementara orang tua kami telah menunggu dengan tegang dan cemas. Ki Bekel, Kebogermeng dan orang-orang padukuhan itu tidak dapat M.M.A.K. Sama Isamurti yang justru telah M.M.intadiri. Demikian pula saudara-saudaranya sampai kepada Mahisa Amping. Kebogermeng sempat menepuk bunda anak itu sambil berkata, kau akan menjadi seorang yang perkasa kelak. Di umurmu yang M.M.asih belum seberapa banyak itu, kau sudah menunjukkan bekal kemampuanmu yang mengherankan. Mahisa Amping hanya termangu-emangu saja, sementara Mahisa Murti berkata, ia belum mulai. Tetapi Kebogermeng justru menjawab, apalagi belum mulai. Jika anak itu mulai sehari dua hari, maka ia akan semakin meyakinkan. Mahisa Murti tersenyum. Namun ia pun mengulangi permintaannya untuk meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian maka Mahisa Murti dan saudara-saudaranya telah meneruskan perjalanannya. Ternyata M.M.R.K. M.M. merlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikan persoalan Mahisa Amping sehingga perjalanan M.R.K. telah terhambat. Namun di sepanjang perjalanan itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. ikirkan kemungkinan baru untuk Mahisa Amping. Anak itu baru mulai dari dasarnya sama sekali. Ketahanan tubuh dan latihan-latihan yang berhubungan dengan dia tahan itu. Anak itu M.M.M. sudah mulai dengan dasar-dasar olahkanuragan, tetapi masih pada latihan-latihan I.M. dasar. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun akhirnya M.M. mutuskan bahwa anak itu harus mulai ditingkatkan kemampuannya. Ia telah M.M. miliki landasan yang cukup kuat untuk melakukan latihan-latihan I.M. agak berat. Karena itu, maka di sore hari ketika mereka beristirahat di bawah sebatang pohon I.A. rindang di pinggir jalan, Mahisa Murti bertanya kepadanya, M.M.M. apakah kau benar-benar sudah siap untuk menjalani laku yang berat, berlatih dengan ikatan paugeran yang tidak boleh kau langgar? Tentu, jawab anak itu, sudah lama aku siap menjalani laku. Di padepokan itu pun aku telah menjalani laku yang berat dan bahkan kadang-kadang aku menjadi pingsan karenanya. Tetapi aku tidak ingin kau mengalaminya lagi, berkata Mahisa Murti, kau harus tumbuh dengan wajar sesuai dengan umur, kekuatan wadakmu dan perkembangan jiwamu. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Ia me ngerti maksud Mahisa Murti. Yang pernah dilakukannya adalah satu kerja yang me maksa sehingga terjadi ketidakwajaran di dalam dirinya. Dengan nalar kecilnya, Mahisa Amping sudah dapat mengetahui bahwa yang terjadi itu adalah laku yang dipaksakan untuk kepentingan tertentu justru dari mereka yang berilmu hitam. Jika ia tidak dibebaskan oleh Mahisa Murti, maka perkembangan jiwanya akan mengalami kelainan sehingga ia bukan lagi dirinya sendiri, meskipun wadaknya adalah wadak itu juga. Dalam pada itu Mahisa Murti pun berkata pula, Mahisa Amping, Jika kemudian aku M M berikan latihan-latihan kepadamu yang tentu semakin lama M menjadi semakin berat, bukan berarti bahwa kau harus M menjadi semakin sering bertelahi. Hari ini kau telah bertelahi. Kau merasa bahwa kau tidak M memulainya. Jika kau kelak sedikit M sedikit menyadapi lemuka nuragan, kau tidak boleh mencari-cari alasan untuk bertelahi. Selama ini kau tentu melihat bahwa jika aku, kakangmu Mahisa Pukat, Mahisa SMU dan Paman Wan Silan berkelahi, itu bukan karena kami ingin berkelahi. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Kau mengerti bertanya Mahisa Murti. Aku mengerti kakang, jawab Mahisa Amping. Selama ini aku telah M M berikan latihan-latihan I yang dasar kepadamu. Tetapi mulai besok ilmu M M M M akan meningkat perlahan-lahan. Tetapi laku yang harus kau jalani tentu berat. Bukankah kau melihat bagaimana kakangmu Mahisa SMU dan Paman Wan Silan berlatih setiap hari di perjalanan? Setiap hari kita M M merlukan berlatih beberapa saat, justru di saat kita beristirahat. Kita adalah pengembara. Kesempatan kita berlatih adalah di sela-sela perjalanan yang sangat panjang, berkata Mahisa Murti. Mahisa Amping mengangguk-angguka. Ia M M M M bayangkan kerja yang berat di hari-hari mendatang jika ia benar-benar ingin M M miliki kemampuan dalam melahkan huragan. Namun ia pun mengerti bahwa ia tidak akan melakukannya sendiri. Mahisa Semu, Wan Tilan dan dirinya akan M M pergunakan kesempatan-kesempatan seperti itu. Kita tidak M M punyai sanggar yang M M madai, berkata Mahisa Murti, sanggar kita adalah halam di mana kita berhenti dari perjalanan kita yang kita tempuh dari hari ke hari. Mahisa Amping mengerutkan keningnya. Namun ia tiba-tiba saja berkata, bukankah hal seperti itu sudah kita lakukan? Mahisa Murti menggeleng. Katanya, yang kau lakukan belum apa-apa. Dari hari ke hari akan menjadi semakin berat. Aku akan melakukannya, sahut Mahisa Amping. Mahisa Murti mengangguk-angguka. Sementara Mahisa Pukat berkata, untuk selanjutnya kau harus menepati segala ketentuan ia yang dibuat untukmu. Kau tidak boleh lagi meraju. Tidak boleh lagi manja dan menurut kehendakmu sendiri. Kau mengerti. Mahisa Amping mengangguk. Dengan nada rendah ia berdesis, ya, aku mengerti. Bagus. Jika demikian kita akan segera dapat mulai. Berkata Mahisa Pukat. Tiba-tiba saja Mahisa Amping itu pun telah bangkit berdiri dan berkata, aku sudah siap. Tidak sekarang, berkata Mahisa Pukat dengan serta. Merta. Sambil tersenyum ia berkata selanjutnya, duduklah. Maksudku segera dapat kita mulai tentu di waktu yang pendek setelah ini. Mungkin besok, mungkin lusa. Mahisa Amping nampak menjadi kecewa. Tetapi Mahisa Pukat berkata, kau eme merlukan waktu beberapa tahun, tidak hanya satu dua hari. Untuk waktu yang bertahun-tahun itu, maka yang sehari dua hari ini tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Mahisa Amping menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia duduk kembali Mahisa Semuye Ang tertawa berkata, kenapa kau begitu tergesa-gesa? Apakah besok kau akan berkelahi lagi dengan gembala-gembala yang kau jumpai di perjalanan? Mahisa Amping menggeleng. Jawabnya, tentu tidak kakang. Tetapi rasa-rasanya aku sudah terlalu lama eme persiapkan diri untuk itu. Terlalu lama? Sejak kapan bertanya Mahisa Semuye? Mahisa Amping menundukan kepalanya. Sementara, Mahisa Pukat berkata, Sudahlah. Besok kita akan emulai di Semping latihan-latihan dia tahan sebagaimana kita lakukan setiap hari sebelum hari ini. Mahisa Amping mengangguk sambil menjawab, Baik kakang. Aku sudah siap kapan saja aku harus mulai. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak mulai eme memberikan latihan-latihan pada hari itu. Dibiarkannya Mahisa Amping berangan-angan agar dengan demikian, maka ia sempat eme persiapkan dirinya sebaik. Baiknya. Terutama persiapan jiwani, karena sebenarnya secara wadah Mahisa Amping eme memang sudah siap. Hari itu telah dihabiskan oleh anak-anak muda ye yang mengaku pengembara itu untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata mereka eme memang harus berjalan jauh karena perjalanan ye yang mereka tempuh eme memang sudah jauh. Malam itu, keempet orang itu eme memilih bermalam di tempat terbuka. Mahisa Amping yang menertai mereka sama sekali tidak pernah merasa berkeberatan, dimanapun eme mereka bermalam. Daya tahan tubuhnya pun telah eme memungkinkannya untuk tidur di tempat terbuka tanpa selingut kecuali pakaian yang dipakainya. Namun malam itu Mahisa Amping eme rasa sulit untuk dapat tidur ni anyak. Beberapa kali ia terbangun dan angan-angannya selalu tersangkut pada hari-hari eme mendatang, saat-saat ia mendapat kesempatan untuk menjalani laku dan meningkatkan kemempuannya dengan sungguh-sungguh dan berlatih untuk sebenarnya mendapatkan ilmu kanuragan. Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wancilan Ye yang berganti-ganti berjaga-jaga melihat betapa Mahisa Amping menjadi gelisah. Tetapi mereka tidak bertanya kepada anak itu, karena dengan demikian anak itu akan menjadi semakin sulit untuk tidur. Tetapi akah akhirnya, anak itu tertidur juga sampai menjelang. Fajar. Sebelum matahari terbit, keempat orang itu bersama. Mahisa Amping telah siap untuk berangkat. Mereka sempat mencuci wajah eme mereka di sebuah parit yang berair bening. Kemudian seperti biasanya mereka telah berlari-lari menyusuri jalan-jalan kecil dan sepi agar tidak menarik perhatian orang. Bahkan eme mereka telah menuruni lereng-lereng dan tebing sungai, kemudian eme manjat lagi ke atas tanggul. Namun mereka pun berhenti ketika hari menjadi terang. Di saat matahari terbit, maka mereka telah melakukan latihan-latihan khusus di sebuah tikungan sungai yang nampaknya jarang dilalui orang. Mahisa Amping berusaha untuk selalu menirukan unsur-unsur gerak yang dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Tetapi jika keduanya telah eme melakukan unsur gerak yang berbeda, maka Mahisa Amping harus eme memilih salah satu di antaranya. Baru setelah matahari eme manjat naik, mereka berhenti. Beristirahat sebentar. Kemudian mandi di sungai itu juga. Setelah eme menahi pakaian mereka, maka eme mereka pun naik dan melanjutkan perjalanan. Mahisa Amping eme memang menjadi kecewa. Ia mengira bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat akan mulai dengan eme memberikan latihan-latihan kepadanya. Namun ternyata sama sekali belum. Meskipun demikian Mahisa Amping tidak berani menanyakannya. Ia eme ni impan kekecewaannya itu di dalam hatinya. Keempat orang itu pun kemudian eme asuki jalan yang lebih ramai. Memang tidak ada orang yang secara khusus eme perhatikan mereka. Keempat orang yang eme eme bawa seorang anak itu berjalan di antara orang-orang lain yang hilir mudik. Mahisa Murti pun kemudian berdesis, kita eme eme asuki jalan yang menuju ke pasar. Atau eme eme belakangi pasar, sahut wantilan. Tidak. Orang yang menuju searah dengan kita eme eme bawa barang-barang dagangan. Sedangkan mereka yang berjalan ke arah ye yang berlawanan eme eme bawa barang-barang yang mereka beli di pasar itu. Tentu dapat dibedakan, jawab Mahisa Murti. Wantilan mengangguk-angguk. Memang ia pun kemudian sependapat bahwa jalan itu eme 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 menuju ke pasar. Di luar pasar ye yang ramai itu, kelima orang itu telah singgah di sebuah kedai. Mereka dapat eme eme milih berbagai jenis makanan yang tersedia. Sejenak kemudian, kelima orang itu pun telah meneruskan perjalanan mereka meninggalkan keramaian pasar itu dan bahkan kemudian meninggalkan padukuhan yang cukup besar dan ramai. Tidak ada persoalan yang mereka hadapi di padukuhan itu. Karena itu, maka mereka dapat berjalan terus. Mahisa Murti berharap bahwa mereka tidak akan menjumpai persoalan-persoalan baru di perjalanan mereka. Karena mereka telah bertekad sejak semula untuk tapang rame, sehingga dalam hal tertentu eme mereka eme memang tidak dapat menutup eme ata dan begitu saja mengabaikannya, betapapun perjalanan mereka menjadi semakin terhambat. Menjelang tengah hari, kelima orang itu justru telah mendekati sebuah daerah ye yang nampaknya agak terasing. Namun justru eme mereka telah eme milih berbelok eme eme asuki jalan sempit yang menuju ke sebuah hutan yang nampaknya masih lebat. Seorang petani yang bertemu di bulak itu telah bertanya, Kalian akan pergi ke mana anak-anak muda? Kami pengembara yang menyusuri jalan-jalan panjang. Kisanak, apakah jalan ini eme menuju ke hutan yang nampak lamat lemet itu bertanya Mahisa Murti. Justru karena itu aku bertanya, sahup petani itu, jalan ini adalah jalan mati, karena jalan ini hanya akan eme mencapai hutan itu saja. Hutan yang masih termasuk lebat dan dihuni binatang-binatang buas. Mahisa Murti mengangguk sambil berkata, Terima kasih kisana. Kami eme emang ingin melihat hutan lebat itu. Petani itu menjadi haran. Namun kemudian ia pun bertanya, Apa yang akan kalian cari di hutan yang lebat itu? Mahisa Murti tersenyum. Katanya, kami tidak mencari apa-apa kisana. Kami justru menghindari persoalan-persoalan yang mungkin timbul jika kami berjalan melalui padukuhan-padukuhan. Karena sebenarnya lah kami berjalan jauh. Ancar-ancar perjalanan kami adalah gunung-gunung, matahari terbit dan terbenam serta bintang-bintang di malam hari. Petan itu mengerutkan dahinya. Tetapi ia tidak tahu maksud anak muda itu. Karena itu, maka ia pun berkata asol saja terloncat dari bibirnya, Berhati-hatilah anak muda. Terima kasih kisana, jawab Mahisa Murti. Ketika petani itu eme meninggalkan eme mereka, Mahisa Murti menjadi termangu-mangu. Ia pun kemudian berkata kepada, Mahisa Pukat, kita menuju ke hutan lebat. Mungkin kita harus menempuh jalan ini kembali. Maksudmu bertanya Mahisa Pukat. Apakah kita akan berjalan terus? Mahisa Murti justru bertanya. Lalu katanya, agaknya tidak ada jalan tembus keseberang hutan itu. Kecuali jika kita berniat untuk menerobos hutan itu. Mahisa Pukat eme memang nampak ragu-ragu. Demikian pula Mahisa Semu dan Wantilan. Namun tiba-tiba saja Mahisa Amping berkata, Menarik sekali. Kita dapat melihat-lihat satu lingkungan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Semua orang berpaling kepada anak itu. Tetapi justru karena itu Mahisa Amping merasa heran. Seakan-akan semuanya bertanya kepadanya, Kenapa ia ingin melakukannya. Karena itu, Mahisa Amping justru menundukan kepalanya. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tetapi Mahisa Murti kemudian berkata, Marilah kita melihat isi hutan itu. Jika kita tidak mungkin menerobosnya, maka kita akan kembali menempuh jalan ini dan turun di jalan sebelah. Ternyata Ye Ang lain pun tidak menolak. Sehingga sejenak kemudian maka mereka telah MN Yusuri jalan itu menuju ke hutan Ye Ang ditunjuk dan dikatakan oleh petani itu. Mereka menyusuri bulak Ye Ang tidak begitu panjang. Kemudian MN Masuki Padang Perdu yang MN isahkan daerah persawahan dengan hutan Ye Ang masih lebat itu. Baru kemudian MN mereka melihat dinding Ye Ang. MN bentang di hadapan mereka. Dinding yang nampak perkasa dan seakan-akan tidak akan tertemis oleh kekerdilan diri mereka. Tetapi Mahisa Murti, Mahisa Pukat, Mahisa Semu dan Wantilan diikuti oleh Mahisa Amping berjalan terus. Semakin lama semakin mendekati hutan Ye Ang lebat itu. Baru beberapa puluh langkah di depan hutan itu mereka berhenti. Dengan ragu-ragu mereka M memandangi pohon-pohon raksasa Ye Ang berdiri tegak di hadapan mereka. Hutan ini benar-benar hutan Ye Ang belum pernah dijamah, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita menjadi semakin MN nyadari bahwa sulit sekali untuk menembis hutan itu. Bukan karena kita M ngemaskan diri karena di dalam hutan itu masih dihuni binatang-binatang buas. Tetapi alam Ye Ang perkasa itu tentu akan menjadi hambatan Ye Ang sulit untuk diatasi. Bahkan menilik lembabnya udara dan tanah Ye Ang basah, agaknya masih terdapat rawa-rawa di dalam hutan itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Sementara Mahisa sembuh berkata, agaknya kita akan MN empuh perjalanan yang sangat berat. Memang tidak apa-apa. Tetapi jika MN perhitungkan waktu, maka waktu kita akan banyak tersita di sini. Sementara itu kita sering MN perhitungkan waktu-waktu kita yang hilang di perjalanan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat.